Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Semua yang kita punya, semua yang kita rasa Semua yang kita pahami maupun yang belum bisa kita pahami Semuanya adalah milik Allah Allah telah menciptakan kita dari ketiadaan Allah telah memberikan kepada kita hidup yang sekarang kita rasakan Dan Allah lah yang menjanjikan kepada kita Kehidupan setelah kehidupan ini Yang masih panjang, tadi sudah disinggup oleh Pak Luqman Masih panjang Hidup dunia kita ini hanya sebentar, hanya sedikit saja Hidup yang berikutnya nanti jauh lebih panjang Semoga kita masuk ke kehidupan nanti itu Dalam keadaan bahagia Dalam keadaan riang gembira Dalam keadaan husnul khatibah Insya Allah Salamat dan salam hari senang biasa kita sampaikan Pada junjungan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau Semoga kita istiqomah Terus belajar Terus mengamalkan Terus mendakwahkan Nilai-nilai yang beliau Sallallahu alaihi wasallam tinggalkan Untuk kehidupan kita di atas dunia ini Apa ibu yang dirahmati Allah Sebagaimana biasa Pada kesempatan hari jurat Yang barokah ini Kita akan melanjutkan pelajaran kita Yaitu hari ini kita sudah sampai pada surat abduha Sekali lagi saya mungkin akan mengingatkan Karena beberapa jamaah mungkin baru bergabung Bahwa yang akan kita tadaburi itu Memang fokus kepada karakter Karakter yang disampaikan di dalam Al-Quran Jadi tidak semua Tidak semua sisi Akan kita pelajari Sisi fikir itu Tidak Mungkin hanya disinggung beberapa saja Tapi yang ingin kita fokuskan adalah Sisi karakternya Bagaimana Al-Quran itu menjelaskan pola Bagaimana Al-Quran itu Memberikan Jalur Memberikan Gambaran Sehingga gambaran itulah Yang harusnya Menjadi karakter bagi diri kita Yaitu karakter Al-Quran Kita berusaha Untuk fokus ke sana Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Pada awal dulu Kita membahas 10 surat terakhir Dari Al-Quran Dimulai dari Surat Al-Fil Kenapa begitu Karena 10 surat terakhir itu Memang betul-betul langsung berkaitan Kepada karakter Rasulullah S.A.W Karakter yang dibangun Allah Terhadap diri beliau Nah itu sudah Sempat Terselesaikan Yang akan kita Merejaah pada setiap hari selasa Hari Jumat Kita melanjutkan Sekarang kita sudah sampai di Surat Abduha Bapak Ibu yang dirahmati Allah Saya izin share Screennya dulu ya Di layar Bapak Ibu Baik Surat Abduha Bismillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Terus terang Saya termasuk Jarang Sholat Membaca surat Abduha Sebagaimana Juga saya sampaikan Yang di Di waktu yang lalu Saya Termasuk jarang juga Dalam sholat itu Membaca surat Al-Kawthar Walaupun mungkin Banyak orang pakai surat Al-Kawthar Karena pendek Dan Sering orang pakai surat Abduha Dalam sholat Dalam memimpin sholat Tapi kalau Saya terus terang Jarang memakai surat Salah satu alasannya Karena Bapak Ibu yang dirahmati Saya Betul-betul sebetulnya Khawatir Tidak bisa Meresapi maknanya Karena surat Abduha ini Betul-betul Dalam sekali Bapak Ibu yang dirahmati Dalam sekali Dalam Betul-betul Dalam Susah Saya mengungkapkannya Dengan kata-kata Susah Sebentar kita akan masuk Surat Abduha itu Dalam sekali Sehingga Kalau kemudian Dibaca dengan Selewat Begitu saja Lebih khusus Dalam sholat kita Menurut saya rugi Menurut saya rugi Kita kehilangan Dampak besar Dari surat Adduha Jadi surat Adduha ini Amat mendalam Dan luar biasa Kenapa begitu Nah ini Potongan suratnya Yang insya Allah Akan kita bahas Belum semua hari ini Tidak akan cukup Waktu kita Yang mudah-mudahan Kita bisa sampai Membahas Sampai Ayat yang ke-6 Saya yakin kita Semua hafal Kita bacakan dulu Silahkan Bapak Ibu Kalau mau mengikuti Di ruasa masyik Auzubillah Bismillahirrahmanirrahim Wadduha Wallayli Iza Saja Ma Wadda'aka Rabbuka Wa Ma Kala Walal Akhiratu Khairun Laka Binal Ula Walas Raufa Yu'tika Rabbuka Fatarbo Alam Yajidika Yatiban Fa'awa Wajadaka Dholan Fahada Wajadaka Ailan Fa'agda Fa'amal Yatima Fala Takhar Wa Ammas Saila Fala Tanhar Wa Amba Bili'amati Rabbika Fahaddis Total ada 11 ayat Sadaqallahul Azim Sadaqallahul Rasul Nabiul Karim Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jadi begini ceritanya Surat Abduhai Ini dia Surat Abduhai ini Bapak Ibu Saya kasih dulu Plunya di awal Surat Abduhai ini Bercerita Luar biasa Bercerita Tentang Satu Tentang Satu Pelajaran Yang Amat Sulit Susah Pelajaran Ini Ini pelajaran Yang besar Sekali Pelajaran Yang luar biasa Sulit Tentang apa Tentang bagaimana Membuang Candu Ada alasan Kenapa saya Menamakan dia Candu Saya Italik Saya miringkan Membuang Candu Dalam kehidupan Kita Yang bernama Hasil Saya ulangi Surat Abduhai Ini Secara Overview Itu adalah Pelajaran Allah Kepada Rasulullah Dan juga Nanti Tentunya Berujung Kepada kita Bagaimana Caranya Membuang Candu Candu Adiktif Membuang Candu Yang bernama Hasil Candu Yang bernama Hasil Oke Pelan-pelan Kita akan Masuk Insya Allah Tapi Yang dirahmati Allah Begini Ceritanya Dalam Episode Perjalanan Kenabian Masyulullah Itu ada Beberapa Cerita Atau Ada Beberapa Episode Atau Ada Beberapa Scene Istilahnya Itu Yang Amat Menakjubkan Dalam Perjalanan Kenabian Beliau Ada Beberapa Scene Ada Beberapa Kejadian Ada Beberapa Episode Yang Amat Menakjubkan Saya Pakai Kata-kata Menakjubkan Itu Karena Memang Tidak Habis Direlungi Tidak Selesai Difikirkan Saking Menakjubkan Ada Beberapa Episode Yang Pertama Episode Ketika Fathu Makah Ada Episode Ketika Fathu Makah Kok 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 Bisa Bisanya Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Diusir Dari Tempat Beliau Dikejar Untuk Dibunuh Pengikutnya Dikejar Untuk Dibunuh Beliau Diembargo Selama Tiga Tahun Yang Kemudian Mengakibatkan Istri Beliau Tercinta Ibunda Khadijah Sakit Karena Menahan Lapar Dan Kemudian Akhirnya Asbab Itulah Beliau Wafat Setelah Sedemikian Kejamnya Orang Mekah Kepada Rasulullah Akhirnya Rasulullah Harus Pergi Begitu Mekah Berhasil Ditaklukkan Rasulullah Masuk Dalam Keadaan Menundukkan Kepalanya Dahsyat Luar Biasa Bahkan Beliau Katakan Semua Orang Diampuni Hari ini Orang Yang Masuk Masjid Diampuni Orang Yang Masuk Rumah Abu Sofyan Diampuni Abu Sofyan Punya Istri Namanya Hindun Dialah Yang Kemudian Apa Namanya Memerintahkan Wahsi Seorang Budak Budak Yang Ahli Lempar Tombak Untuk Mengeker Khusus Membidik Rasulullah Pada Peperangan Uhud Kalau Tidak Dapat Rasulullah Bidiklah Hamzah Paman Rasulullah Rupanya Hamzah Hamzah Kelihatan Dibidik Dari Jauh Kena Tepat Di Dada Hamzah Sayyidina Hamzah Sayyidina Hamzah Wafat Kemudian Hindun Datang Kita Tahu Cerita Ini Kemudian Dada Sayyidina Hamzah Itu Dibuka Sedemikian Rupa Jantungnya Dimutilasi Rasulullah Sedih Betul Akan Kejadian Ini Tapi Saat Fathu Mekah Semua Diampuni Oleh Rasulullah Menakjubkan Sekarang Menakjubkan Sekarang Luar Biasa Bapak Ibu Pertanyaan Itu Pertanyaan Itu Harus Menjadi Menjadi Pertanyaan Kok bisa Begitu Apa Yang ada Di dalam Apa Yang membuat Beliau Bisa Begitu Kalau Jawabannya Jelas Bukan Bukan Itu Jadi Kehidupan Rasulullah Al-Quran Itu Bukan Fairytale Bukan Dongeng Yang Jauh Dari Kehidupan Kita Bukan Dia Adalah Pola Yang Harus Kita Ambil Dalam Kehidupan Kita Tidak Jauh Bukan Dongeng Jelas Aja Nabi Bukan Begitu Tapi Itu Adalah Contoh Ambil Dalam Kehidupan Kenapa Beliau Bisa Begitu Jawabannya Adalah Bapak Ibu Ambil Rahmat Allah Karena Sebelumnya Beliau Telah Belajar Dari Sebuah Kejadian Lain Yang Juga Menakjubkan Yaitu Terjadinya Perjanjian Hudaibiyah Pada Tahun Keenam Hijriah Ada Dalam Surat Al-Fad Surat Keempat Delapan Jus yang Ke-26 Dari Al-Quran Bayangkan Sudah Sebulan Jalan Dari Madinah Pakai-pakaian Ikhram Ingin Berhaji Masuk Kota Mekah Tahu-tahu Sampai Hudaibiyah Di Stop Dilarang Masuk Tidak boleh masuk Nabi dan Para sahabat Harus pulang Lagi Ketika pulang Itu Allah Turunkan Surat Ayat Pertama Dari Surat Al-Fad Ini Justru Allah Katakan Inna Fatahna Lakafat Hammubina Kami Baru saja Membukakan Kepada Kemenangan Yang Nyata Kemenangan Yang Gilang Gemilang Justru Ketika Tidak Bisa Masuk Wakah Justru Ketika Terusir Pakai Pakaian Ihrom Berjalan Satu Bulan Dari Madinah Kemekah Pulang Tertunduk Dalam Keadaan Kalah Yusra Allah Katakan Inna Fatahna Lakafat Hammubina Itu Mencengangkan Menakjubkan Bapak Ibu Menakjubkan Tapi Kenapa Bisa Begitu Tadi Fatuh Mekah Karena Beliau Sudah Belajar Di Hudaibiyah Kenapa Bisa Begitu Bapak Ibu Yang Derah Allah Karena Beliau Telah Belajar Di Sebuah Peristiwa Yang Lebih Besar Sebelumnya Yaitu Pada Peperangan Uhud Perang Uhud Ini adalah Perang Yang Menurut Saya Menurut Saya Adalah Perang Yang Paling Gemilang Dalam Sejarah Perjalanan Rasul Dan Ini adalah Perang Yang Banyak Disalah Fahami Selama Ini Oleh Kaum Muslim Saya Sendiri Belajar Di Pesantren Bapak Ibu Dulu Semasa Setelah SMP Saya Belajar Di Pesantren Di Selahum Ponorogo Sejauh Yang Saya Ingat Diajarkan Bahwa Perang Uhud Itu Kalah Padahal Perang Uhud Itu Menang Dan Kemenangannya Itu Outstanding Gila Gemila Luar Biasa Nanti Kita Masuk Pesantren Itu Adalah Patokan Atau Pondasi Dasar Dari Surat Ali Imran Surat Ali Imran Itu Surat Yang Luar Biasa Karena Bercerita Tentang Siti Mariam Bercerita Tentang Apa Namanya Pemikiran Yang Mendasari Pada Akal Kemudian Masuk Kedalam Hati Tapi Pondasi Dasarnya Adalah Perang Uhud Oke Nah Bapak Ibu Tiga Peristiwa Besar Yang Outstanding Dan Menakjubkan Ini Kalau Jamaah MMQ Yang Sudah Sejak Awal Ikut Sudah Pernah Saya Sampaikan Keterkaitan Tapi Satu Ini Yang Belum Pernah Saya Sampaikan Yaitu Semua Ini Berkait Pada Satu Episode Yang Luar Biasa Pertama Kali Dirasakan Masuk Adalah Asbabun Nuzul Dari Surat Ad-Duhai Asbabun Nuzul Dari Surat Ad-Duhai Jadi Kalau Boleh Dibalik Panah Surat Ad-Duhai Inilah Yang Kemudian Membuat Beliau Sallallahu Memiliki Modal Untuk Kemudian Menjadi Luar Biasa Mencengangkan Pada Perang Uhud Kemudian Dari Situ Menjadi Modal Mencengangkan Pada Kejadian Hudaibiyah Dan Dari Situ Beliau Menjadi Sangat Menakjubkan Pada Saat Fathun Jadi Surat Ad-Duhai Ini Betul-betul Adalah Asal Muasal Dari Keempat Kesinambungan Yang Dasar Luar Biasa Diluar Logika Manusia Diluar Akal Sehat Kita Sebagai Manusia Kenapa Dan Sekarang Kita Akan Masuk Apa Yang Terjadi Sehingga Kemudian Secara Langkah Demi Langkah Kemudian Mempengaruhi Karakter Beliau Sampai Dengan Fathun Apa Ibu Yang Dirahmati Allah Ketik Mekah Ketika Turun Surat Ad-Duhai Ini Bapak Ibu Oh iya Ada satu Kutipan Candu Yang amat Berbahaya Itu Bernama Hasil Result Saya Saya Tahu Kalau Di Apa Ilmu Manajemen Modern Ilmu Strategik Modern Akan Selalu Orang Berorientasi Kepada Hasil Tapi Rupanya Ilmu Strategik Yang Lebih Mendalak Itu Tidak Akan Fokus Pada Hasil Tapi Pada Proses Pada Proses Orang-orang Yang Berfokus Pada Proses Itu Apa Namanya Mereka Memiliki Memiliki Stamina Yang Luar Biasa Untuk Terus Bisa Memperbaiki Proses Kalau Soal Hasil Sudah Pasti Selama Prosesnya Diperbaiki Itu Apa Namanya Semangat Yang Dimiliki Orang Jepang Orang-orang Skandinavia Kita Pernah Membahas Mengenai Itu Proses 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 Perbaiki Proses Jadi Candu Yang Berbahaya Itu Namanya Hasil Dan ini Terlihat Jelas Pada Keempat Episode Yang Amat Menakjubkan Asalnya Adalah Dari Surat Ad-Duha Sekarang Kita Masuk Surat Ad-Duha Dan Dan Akan Menjadi Satu Pemahaman Yang Untuk Di Dalam Pemahaman Kita Sekarang Saya Share Dulu Asbab Nuzul Yang Saya Ambil Dari Kitab At-Tahrir Watan Wir Yang Ditulis Oleh Imam Ibn Ibn Asur Rahim 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 Ini Ya Sudah Oke Bapak Ibu Kalau Mengenai Asbab Nuzul Ini Kita Memang Harus Kembali Kepada Kitab Tafsir Yang Sudah Terverifikasi Supaya Ilmu Kita Ini Jelas Mendasarkannya Memang Harus Jelas Mana Dalilnya Mana Tulisannya Dan Lain Sepakainya Kebetulan Tafsir At-Tahrir Watan Wir Ini Ada Yang Bentuk Saya Mendapatkan Bentuk Yang Bentuk Yang Elektronik Ini Bentuk Yang Soft Copy Ini Sehingga Bisa Disampaikan Kalau Kitab-kitab Yang Lain Masih Jarang Masih Ada Dalam Bentuk Catakan Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Ini Surat Ad-Duha Kalimatnya Begini Ini Surat Ad-Duha Awal Dari Surat Ad-Duha Ada Apa Namanya Tulisan Surat Ad-Duha Surat Ini Surat Surat Ab-Duha Ya Bisa Di Ayah Ini Surat Ab-Duha Tulisannya Surat Ab-Duha Oke Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Baik Nah Nah Bapak Ibu Langsung saja kita ke kalimat ini Pohon perhatian di kalimat ini Kalimatnya Wasababun Zulihah Dan Sebab Dari turunnya Surat Ini Masabutu Fi Suhihain Tidak Tidak Secara Tidak ada satu yang Yang kuat Riwayatnya dalam Suhihain Yazidu Ihdahuma Alal Ukhram Jadi saling Saling Menambahkan Dari satu Satu Riwayat Kepada Riwayat yang lain Kira-kira begitu Kalimatnya Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ihdahuma Alal Ukhram Anil Aswad Bin Qais Dari sahabat Aswad Ibn Qais Anjundub Ibn Sufyan Dari Jundub Ibn Sufyan Al-Bajali Dari Jundub Ibn Sufyan Al-Bajali Kola dia berkata Damiat Damiat Usbu'u Rasulullah S.A.W. Kondisi Damiat itu Diambil dari kata Dam Yang artinya Berdarah-darah Kira-kira Ini ingin Menunjukkan Betapa Beberapa Pekan Beberapa Pekan Dari kehidupan Rasulullah Sebelum terjadinya Peristiwa Peristiwa nanti Yang akan kita jelaskan Itu Sangat sulit Bagi Rasulullah Sampai disebut Damiat Atau berdarah-darah Kira-kira Perumpamaan Dalam kehidupan Rasulullah Fashtaki Kemudian Sangat berat Itu dirasakan Rasulullah Falam yukim Dan beliau Sudah beberapa Minggu Beberapa pekan Itu Tidak Solat Falam yukim Dan diambil dari kata Akwamu Dari kata Mendirikan Solat Laylatain Sudah dua hari Berturut-turut Beliau tidak Mendirikan Solat malam Atau tidak Tidak terdengar Solat malam Atau tiga malam Maka Faja'at Imoro'atan Maka datanglah Seorang wanita Dalam riwayat Dalam kurung Disini disebutkan Wahia Ummu Jamil Binti Har Dia adalah Ummu Jamil Binti Har Zawja Abi Lahab Atau istri Dari Abu Lahab Istri dari Abu Lahab Itu namanya Ummu Jamil Saking cantik Ya Bapak Ibu Ibu-ibu terutama dia Saking paling cantiknya Disebut dengan Ummu Jamil Karena Kunyah Nama panggilan Itu biasanya Tidak akan Dipanggil Seperti itu Kalau tidak Disetujui oleh Masyarakat Kira-kira begitu Ummu Jamil Itu artinya Beliau sangat cantik Beliau Dari Abu Jahal Nanti akan Kita juga bahas Dalam surat Al-Lahab Maksud saya Atau Al-Masad Wahia Ummu Jamil Binti Har Jadi Ummu Jamil Ini adalah Adik Kandung Dari Abu Sufyan Al-Harb Yang memiliki Istri Hindun Tadi yang sudah Saya ceritakan Zawja Abi Lahab Dia merupakan Istri dari Abu Lahab Kama Fi Riwayatin An Ibnu Abbas Dan Sebagaimana yang Disampaikan dalam Riwayat dari Ibnu Abbas Yang kemudian Disebutkan juga Oleh Ibnu Atiyah Dalam Riwayat tersebut Jadi Kuat Kuat Riwayatnya Bahwa Seorang Wanita yang Datang kepada Rasulullah Setelah beberapa hari Tidak terdengar Tidak terdengar Lantunan Al-Quran Di malam hari Dari rupa Rasulullah Datang seorang Wanita Dan itu adalah Ummu Jamil Ummu Jamil Istri dari Abu Lahab Dan dia berkata Begini Dia berkata Dia berkata Iya Muhammad Wahai Muhammad Ini Ya saya La arju Ayyakunu Syaitan Koditaraka Wahai Wahai Muhammad Saya Menduga Ya Atau Sebetulnya Saya Mengharapkan Tapi Dalam konteks ini Artinya Menduga Saya Menduga Bahwa Setanmu Kata Ummu Jamil Setanmu Karena dia Percaya bahwa Rasulullah itu Kerasukan setan Setanmu Yang biasa Datang itu Koditaraka Telah meninggalkan Kamu Kata Ummu Jamil Ya Ya Muhammad Dia dikatakan Ya Muhammad Inilah arju Ayyakunu Syaitan Koditaraka Sudah meninggalkan Kamu Ya Lam Arohu Lam Arohu Korobaka Min Korobaka Saya Tidak Melihat Engkau Mendekati Setan itu Atau Setan itu Mendekati Mendekati Engkau Apa Namanya Madzil Laylatain Awthalah Satin Selama Dua malam Berturut-turut Ini Atau Tiga malam Berturut-turut Jadi Perkataan Yang luar biasa Jadi Bapak Ibu Yang dirahmati Allah Sudah Enam bulan Tidak turun Wahyu Kepada Rasulullah Dan Pada Dua malam Atau Tiga malam Terakhir Sebelum Ummu Jamil Bicara Ini Tidak terdengar Lagi Di malam Hari Rasulullah Membacakan Wahyu Membacakan Al-Quran Maka Fa'anzalallahu Wagduha Wallayli Iza Saja Mawadda'aka Rabbuka Wa ma'fah Disitulah Kemudian Turun Ayat Ini 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 sama Riwayatnya sama Cuman berbeda-beda Tadi Kita Lanjutkan Saja ke bawah Terus Nah Jadi Bapak Ibu Itu Asbabun Nuzul Jadi gini Asbabun Nuzul Itu Bapak Ibu Harus saya Jelaskan sedikit Asbabun Nuzul Itu Bukanlah Sebab Turunnya Ayat Al-Quran Hati-hati Awas Sabab Di dalam Bahasa Arab Tidak sama dengan Sabab Di dalam Bahasa Indonesia Jadi Bukan Bukan Itu Turunnya Ayat Ini Bukan 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 Itu Maksud Dari Asbab Tapi Asbab Di dalam Bahasa Arab Itu Lebih Luas Yang Sebetulnya Maksudnya Yang lebih cocok Dalam Bahasa Kita Indonesia Adalah Latar Belakang Turunnya Ayat Tersebut Nah Itu Maksudnya Jadi Bukan Karena Ayat Bukan Karena Itu Kemudian Turunnya Bukan Maksudnya Lebih Mendalam Lagi Yaitu Latar Belakang Yang Mengikuti Kejadian Turunnya Surat Ini Bapak Ibu Nah Sekarang Begini Bapak Ibu Kita Masuk Kedalam Kedalam Surat Ada Dua Kalimat Yang Pada Surat Sebelumnya Layl Disebut Lebih Dulu Sekarang Diganti Duha Atau Bagian Dari Nahar Bagian Dari Siang Yang Disebut Lebih Dulu Baru Kemudian Malam Ada Maksud Yang Mendalam Disitu Kenapa Dua Yang Disebut Kenapa Kemudian Nanti Kemudian Bapak Ibu Jadi Maksudnya Duha Itu Duha Yang Dimaksud Disini Bapak Ibu Yang disebutkan Saya Bacakan Jadi Supaya Jelas Riwayat Bapak Ibu Jadi Bisa Mencatat Dalilnya Bisa Menjadikan Pelajaran Berikutnya Kepada Yang Lain Dari Mana Kamu Tahunya Ini Dasar Jadi Jadi Ada Kalimat Begini Disini Di Bawah Ini Sudah Saya Garis Biruin Disini Garis Bawahi Dan Sebab Dari Maksud Dari Sumpah Allah Yaitu Allah Bersumpah Dengan Waktu Dhuha Dan Waktu Malam Maksudnya Maksudnya Adapun Waktu Dhuha Itu Maksud Dari Sumpah Ini Adalah Waktu 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 Yaitu Sedang Apa Namanya Cahaya Matahari Sedang Terang Bukan Terang Sedang Di Hadapan Mata Kita Penggal Itu Sebetulnya Sedang Di Hadapan Mata Kita Dan Dia Dalam Surat Ini Maksudnya Adduha Itu Adalah Tamsil Perumpamaan Turun Ya Wahyu Turun Itu Cerah Membuat Cerah Kehidupan Membuat Cerah Kehidupan Nabi Persis Seperti Waktu Dhuha Maksudnya Begitu Jadi Dhuha Itu Waktu Dhuha Adalah Masa-masa Ketika Nabi Menikmati Turun Ya Wahyu Waktu Dhuha Sekali Lagi Saya Bacakan Tamtilu Nuzulil Wahyi Wahasuli Dan Atau Dampak Al-Ihtida'ibih Dampak Dari Hidayah Yang turun Bersama Wahyu Tersebut Jadi Dampak Hidayah Yang turun Bersama Wahyu Yang diterima Rasulullah Itu Itu adalah Tamsil Dari kata-kata Duhan Bapak Ibu Duhan Wa Annal Layil Pada kalimat berikutnya Adapun Malam Adalah Waktu Qiyamun Waktu Qiyamun Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bil Quran Waktu Ketika Rasulullah Berdiri Untuk Solat Malam Bersama Dengan Al-Quran Wahyu Al-Waktul Lazi Kana Yasma'u Fihil Mushrikun Qura'atahu Mim Buyutihim Al-Quran Mim Baiti Aumin Al-Masjid Al-Haram Juga Adalah Waktu Ketika Orang-orang Mushrik Mencuri-curi Dengar Bacaan Rasulullah Baik Dari Rubah Beliau Ataupun Dari Masjid Al-Haram Nah Itu ya Jadi Maksudnya Bapak Ibu Oke Sekarang kita kembali ke Kita kembali ke Screen yang awal Ini maksudnya 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 Waktuha Wallayli Izzah Saja Demi Waktu Dhuha Ketika Engkau Menikmati Turun Wahyu Sudah Sudah Sekian Lama Turun Wahyu Tahu-tahu 6 bulan Tidak Turun Wahyu Malam Tiba-tiba Menjadi Sangat Saja Saja Diambil Dari Bahasa Arab Yang Artinya Sakan Seperti Malam Yang Tidak Ada Getaran Apa-apa Di situ Diam Saja Itu Sakan Terima 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 Disinilah Kita Tidak Direkti Maksud Maksud Bahwa Ketika Tidak Turun Al-Quran Ini Rasulullah Dibuli Rasulullah Di 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 Ejek Rasulullah disudutkan Jangan-jangan Dia selama ini bohong Dengan kalimat tadi Setanmu gak dateng Setanmu gak dateng Yang biasanya Merasuki kamu Itu kata Ummu Jamil atau istri dari Abu Jahal Nah pelajarannya Pelajarannya adalah Ini dia Pelajaran overviewnya adalah Sebentar sebelum kita masuk ke situ Pelajarannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibn Rahmati Allah Sedang diajarkan oleh Allah s.w.t Jadi kan gini ya Allah kalau mau Bisa nurunin terus Wahyu itu Tapi kenapa Allah tunda selama 6 bulan Kenapa Allah biarkan Rasulullah tidak terima wahyu lagi Selama 6 bulan Dan selama 6 bulan itu Gak ada kejelasan apa-apa Ya Nah ini kan yang biasa terjadi Kepada kita Kalau kita sedang merasakan Kesulitan hidup Ya Ini tadi ada Ada ibu Ayu Di Palu Ada Ibu Apa Sri Yang sedang juga Isoman Ada anak dari Atau putra Putri dan cucu Dari ibu Farida Yang juga sedang Apa namanya Isolasi mandiri juga Dalam situasi seperti itu Mungkin kita merasa Kapan selesainya nih Kapan habisnya nih Nanti gimana nih Sembuh apa enggak nih Selesai apa enggak nih Terombang ambil kita Dalam kondisi seperti itu Sama seperti itu Yang dirasakan Rasulullah 6 bulan Tidak turun ayat Ya Maka itu kalimatnya nanti Mawadda'aka robu kau Wama kuala Robmu tidak marah Kepada Kepada engkau Dan meninggalkan engkau Tidak Kata Kata Allah Kenapa Karena Rasulullah Sempat berpikir Seperti itu Jangan-jangan Saya sudah ditinggalkan Ya Jangan-jangan Allah marah Kepada saya Jangan-jangan Ini semua adalah Apa namanya Dusta selama ini Ya Dan lain sebagainya Itu semua Adalah pelajaran Kepada Rasulullah Dan akan kita ambil Pelajarannya Bahwa Pada gilirannya Kalau kita tidak Memindahkan Atau tidak Mengembalikan Tidak mengembalikan Kepada Allah Kita akan terbiasa Pada satu Pada satu rutinitas Ya Yang rutinitas itu Akan menjerumuskan kita Pada kekeliruan Bapak Ibu Yang dirahmati Allah Ya Kekeliruan Rasulullah Turun ayat Kepada beliau Turun ayat Turun ayat Terbiasa beliau Dengan turun ayat Kalau tidak Dikasih jeda Kalau tidak Dikasih jeda Ya Ada kemungkinan Akan keliru Pemahaman Rasulullah Ya Bukan lagi Kepada Allah Tapi kepada turunnya Pada senangnya Akan turun Asbabun Apa Apa Turunnya Wahyu ini Bapak Ibu Yang dirahmati Allah Maksud saya begini Maksud saya begini Kalau orang senang terus Senang terus Dia akan lupa Bahwa hidup ini Bukan milik dia Begitu pula Rasulullah Sebagai manusia Biasa Dan inilah yang beliau pelajari Ya inilah yang beliau pelajari Hasil yang beliau dapatkan Dengan turunnya Al-Quran Dengan tadi Tidak Ibi Dengan Hidayah yang bisa beliau berikan Kepada orang ini Kepada orang ini Kepada orang ini Itu harus dihentikan Agar beliau geser Pemahamannya Iya ya Ini semua milik Allah Bukan milik saya Bukan milik saya Betapapun saya suka Ya Betapapun enaknya Betapapun luar biasanya Memberikan hidayah Kepada orang ini Dan seterusnya Ya Kadang-kadang Dalam hidup kita Seperti itu Ya Apa Makanya Kadang-kadang Orang itu Kalau sudah Bermakanya Guru ngaji Ustadz Ustazah Kalau sudah biasa Jamaahnya yang dengerin Sekian banyak Nanti kalau datang Ke satu undangan Yang hadir Cuma lima orang Yang dengerin Cuma tujuh orang Itu nanti turun Semangatnya turun Rasa ini Bahkan tidak jarang Ada yang marah juga Tidak jarang Ada yang marah juga Bapak Ibu Itulah jebakannya Itulah jebakan hasil Surat ini Mengajarkan kepada Rasulullah Eh Al-Quran ini milik Allah Engkau ini hanya Seorang Rasul Nabi saja Jangan sampai Masuk dalam Perasaanmu itu Bahwa Ini Apa ya Jangan sampai masuk Dalam perasaanmu Itu kekeliruan berpikir Sebagaimana nanti Akan kita bahas nih Tentang perang Uhud Tentang dan lain sebagainya Kekeliruan berpikir Seperti itu Tadi contoh kita dekat Kalau umpamanya Kita ngajar Ngajar agama Lantas terbangun Dalam pikiran kita Oh Akan mudah rezeki saya Akan mudah Nanti ini saya Begitu Akhirnya Rezekinya Dikurangi oleh Allah Bahaya Bisa mutung Hasilnya gak dapet Mata katanya ini Mata katanya itu Orang sekitar kita Ngapain jadi ustad Ngapain Ngajar ngaji orang Ngapain Gak ada Buitnya Gak ada Itu ya Itulah Itulah Ini Maka tadi saya katakan Ini perkara yang amat luar biasa Rasulullah Diajarkan seperti itu Dan polanya juga Sama kepada kita Tadi saya katakan Inilah yang berkaitan Dengan surat Dengan perang Uhud Sekarang kita ke perang Uhud Untuk bisa menjelaskan Ini dengan lebih dalam Jadi Rasulullah disitu belajar Pada surat At-Tunggah itu Itu kemudian akan menjadi modal Pada peristiwa berikutnya Yang terjadi dalam perang Uhud Bapak Ibu Tadi di awal saya katakan Ya rata-rata Kau muslimin Tahunya Uhud itu kalah Ya Padahal Perang Uhud itu Kita menang Dan kemenangan itu Sangat Gilang Kenapa bisa begitu Ini pelan-pelan Kita masuk ya Jadi Saya mohon Sekali lagi Mohon dipahami Ini puzzle-nya Beberapa puzzle Nanti kita satukan Di akhir ya Bapak Ibu Ini lembah Atau gunung Uhud Biasanya Jamlah umroh Atau jamlah haji Kalau begini cuma foto-foto aja Ya Naik sedikit Ke Apa Ke lembah Uhud itu Atau ke pemakaman Uhud Foto-foto Pulang lagi gitu ya Jarang sekali kita dijelaskan Mengenai Apa namanya Hikmah luar biasa Dari Uhud ini Bapak Ibu Saya katakan Tidak ada duanya Perang Uhud itu Tidak ada duanya Luar biasa ya Dan Mungkin 90% Kita Keliru Melihat Perang Uhud ini Ya itu Foto jamlah umroh Biasanya naik ke atas Dan Foto-foto terus pulang Kita juga Saya ingat Saya sama Pak Nizar Naik kesini juga nih ya Pak Nizar kalau masih ingat Foto Waktu itu Apa namanya Apa Kita belum sempat Punya waktu Untuk menjelaskan Mengenai Uhud ini Sebenarnya Ya Uhud yang sebenarnya Mimpi rahmati Allah Oke Jadi perang Uhud ini Terjadi pada Tahun ketiga Hijriyah Ya tahun ketiga Hijriyah Kira-kira Satu tahun Setelah perang Badar ya Dan nanti Tadi Perjanjian Hudaibiyah Itu tahun ke-6 Jadi tiga tahun Setelah perang Uhud ini Nah Perang Uhud ini Luar biasa Karena Kaum muslimin Hanya 700 Sementara Orang-orang kuris 3000 Ya Tapi Rasulullah Mempunyai Satu strategi Untuk Letakkan Para pemanah Di Bukit Uhud Ya Yang langsung Bisa melihat Ke bawah Jadi Skenarionya Berjalan dengan baik Ya Dan pasukan Orang kuris Yang 3000 Itu Terpukul mundur Ya Terpukul mundur Tapi Kemudian Ketika itu Ketika terpukul mundur Itu Orang-orang Yang ditugasi Menjadi Pemanah Di atas Jabal Uhud ini Tergiur Dengan Harta kekayaan Yang tertinggal Oleh orang-orang Kafir kuris Yang lari Bapak Ibu Di kalimatnya Quran Surat ketiga Ayat 152 Surat Ali Imran Ayat 152 Kalimat Allah disitu Semua Allah telah Memenuhi janjinya Kepada kalian Jadi udah menang Sampai kemudian Ketika kalian Itu Menjadi Lemah Menjadi Jatuh Sampai ketika Kalian Lemah Kalian Berpecah Dan Kalian Bermaksiat Kepada Rasul Artinya Tidak mengikuti Perintah Rasul Setelah Kalian Melihat Apa Apa yang Kalian Sukai Yaitu Harta-harta Kekayaan Yang Tertinggal Karena orang-orang Kafir kuris Lari Tunggang Langgang Pada saat itu Jadi singkat cerita Kemudian mereka Meninggalkan Pos mereka Tidak semua Meninggalkan Tapi Sebagian Besar Karena Masih ada Yang Tetap Di tempat Mereka itu Yang Menginginkan Akhirat Akhirnya Allah Mengampuni Mereka Semua Setelah Perjalanan Pada Ayat 153 Kalimat Allah Dan Ketika Kalian Lari Berebutan Rebutan Harta Kekayaan Itu Dari Atas Kebawah Lari Rebutan Dan Ketika Itu Rasulullah Memanggil Kalian Dari Belakang Kalian Tapi Tidak Dengar Rasul Memanggil Kalian Di belakang Kalian Di belakang Kalian Dan Allah Menimpakan Kepada Kalian Kesulitan Demi Kesulitan Agar Kalian Tidak Sedih Atas Apa Yang Lumput Dari Kalian Jadi Diajarkan Kehilangan Hasil Diajarkan Setelah Jadi singkat Begitu pasukan Pemanah Ini Lari Kebawah Meninggalkan Postnya Demi Berebutan Untuk Pengapil Harta Kekayaan Yang Tertinggal Oleh Orang-orang Quraish Disitulah Pasukan Quraish Ini Kembali Lagi Balik Dan Memukul Mundur Orang-orang Kaum Muslimin Sampai Kemudian Ada 75 Atau 85 Yang Syahid Termasuk Tadi Paman Rasulullah Yaitu Sayyidina Hamzah Jadi Kekalahan Telak Pada Saat Itu Dapak Ibu Kekalahan Yang Memaksa Rasulullah Untuk Mundur Bahkan Mundur Mundur Terus Sampai Ke Satu Gua Kecil Di Belakang Jabal Uhud Itu Ada Gua Kecil Namanya Ghurul Uhud Gua Uhud Mungkin Selama Ini Jamah Umroh Haji Hanya Tahu Gua Hiroh Dan Gua Sur Saja Tapi Ada Satu Lagi Gua Lupa Jarang Sekali Kita Dijelaskan Tentang Ini Pada Tahun 2009 Saya Ketika Itu Umroh Ketika Itu Sampai Ke Gua Ini Guanya Sangat Sempit Disitulah Rasulullah Dijaga Oleh Para Sahabat Bahkan Seorang Sahabat Yang Kalau Tidak Salah Adalah Ja'far Ibn Abid Talib Itu Menjaga Beliau Persis Di Pintu Gua Dari Jauh Dari Bawah Kelihatan Pasukan Kuraish Wah Ada Ada Orang Disitu Akhirnya Dipanah Beliau Dari Bawah Padahal Di Belakangnya Ada Rasulullah Bersama Dengan Beberapa Orang Sahabat Lagi Dilindungi Ja'far Bin Abid Talib Yang Juga Merupakan Sepuku Rasulullah Beliau Tahan Saja Panah Nancep Di Tubuh Puluhan Mungkin Panah Mungkin Bahkan Gak Tahu Kalau Ratusan Puluhan Panah Yang Menancep Di Tubuh Beliau Menghadap Kedepan Puluhan Yang Menancep Jadi Ketika Dari Bawah Kelihatan Oh Udah Mati Itu Orang Udah Ketancep Panah Sekian Banyak Kita Tinggalin Padahal Di Belakangnya Ada Rasulullah Di Belakangnya Ada Rasulullah Bapak Ibu Sekarang Tempat Ini Terakhir Saya Kesana Saya Coba Ngecek Tempat Ini Sekarang Ditutup Dipagar Bapak Ibu Oleh Otoritas Saudi Arabia Yang Juga Luar Biasa Dalam Perjalanan Kita Umrah Atau Haji Juga Pelajaran Luar Biasa Gak Jauh Ibu Ibu Bisa Tidak Seperti Gua Hero Ini Hanya Paling Beberapa Menit Saja Lima Menit Sepuluh Menit Dari Bawah Itu Sampai Ke Atas Itu Namanya Gua Uhud Dimana Rasulullah Disitu Disembunyikan Oleh Para Sahabat Menghindari Kejaran Orang Orang Kafir Kureis Kalah Telak Kira Kira Malam Rasulullah Dan Para Sahabat Pulang Ke Madinah Jadi Jarak Dari Uhud Madinah Itu Tidak Jauh Beliau Dan Para Sahabat Pulang Malam Harinya Dan Orang Kafir Sudah Menang Sudah Mendapatkan Hasil Rampasan Perang Mereka Sekarang Mereka Sedang Menuju Kembali Kembali Nah Bapak Ibu Yang Dirahmati Ini Pintu Pintu Ketika Lebih Masuk Kira-kira Hanya Cukup Beberapa Orang Dewasa Satu Orang Kalau Badannya Besar Tertutup Sekarang Terakhir Dipagar Seperti Ini 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 Apa Sebentar Saya Berikan Ini 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 Dia Kuat Bapak Ibu Kuat Sekarang Itu Dipagar Oleh Otoritas Mekah Ini Kecil Sekali Sekarang Dipagar Oleh Otoritas Mekah Mudah-mudahan Kalau Kita Berangkat Umrah Kesana Walaupun Dari Jauh Kita Sampai Juga Melihat Tempat Ini Gua Uhud Singkat Cerita Rasulullah Dan Para Sahabat Pulang Malam Itu Dalam Keadaan Kalah Telak Dalam Keadaan Terluka Dalam Keadaan Banyak Yang Wafat Banyak Yang Syahid Harta Juga Hilang Semua Dari Yang Mereka Bawa Artinya Kekalahan Psikologis Dan Juga Kekalahan Fisik Yang Amat Berat Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Jadi Kalau Kebanyakan Kisah Perang Uhud Berhenti Sampai Di Situ Berhenti Sampai Sini Berhenti Sampai Ketika Rasulullah Pulang Ke Madinah Rasulullah Pulang Ke Madinah Berhenti Sampai Situ Ceritanya Padahal Cerita Sebetulnya Masih Berlanjut Masih Berlanjut Yaitu Ketika Malam Hari Sampai Di Madinah Dalam Keadaan Kalah Dalam Keadaan Terluka Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Besok Harinya Persis Besok Harinya Subuh Hari Sayyidi Dabilal Yang Biasa Mengumumumkan Azan Oleh Rasulullah Diminta Sebelum Mengumumkan Mengumumkan Diminta Untuk Mengumumkan Kepada Alumni Perang Uhud Tadi sore Tadi pagi Tadi paginya Kemaren Untuk Berkumpulan Di masjid Jadi itu Ada sahabat Yang pulang Dalam Kondisi Luka-luka Baju Besinya Tertancap Ke badannya Ada yang Tidak bisa Jalan Ada yang Dibobong Ada yang Apa namanya Terseok-seok Oleh Sayyidi Dabilal Atas Perintah Rasulullah Diminta Mereka Untuk Berkumpul Di masjid Dan Uniknya Rasulullah Tidak Menerima Tambahan Rasulullah Tidak Menerima Tambahan Dari Orang Yang Tidak Ikut Ke Uhud Kemarin Kalau Tidak Ikut Ke Uhud Kemarin Tidak Boleh Ikut Yang Sekarang Padahal Yang Sekarang Ini Mayoritas 75 Persen Sudah Dalam Keadaan Terluka Termasuk Rasulullah Terluka Masuk Anak Panah Itu Masuk Melewati Helm Besi Beliau Jadi Masuk Giginya Ketika Mencabut Giginya Copot Gigi Beliau Copot Satu Ketika Pagi Hari Itulah Para Ahlul Uhud Ini Alumni Perang Uhud Ini Diminta Berkumpul Berkumpul Lagi Rasulullah Sahas Nah Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Ini Yang Luar Biasa Kalimatnya Pada Ayat 171 Dan 172 Dari Surat Yang Sama Yaitu Surat Ali Imran Ya Kalimat Allah Yastab Syiruna Bidikmatin Minallahi Wafad Dinn Wa Annallaha La Yudhi O Ajral Mubidin Kata Allah Yang Wafat Mereka Girang Hati Gembira Menerima Nikmat Allah Karubian Besar Dari Allah Dan Allah Tidak Akan Menjiah-jiahkan Pahala Orang Yang Beriman Siapa Mereka Padahat 172 Yaitu Orang-orang Yang Menjawab Panggilan Allah Dan Rasul Setelah Mereka Menerima Luka Kekalahan Fisik Maupun Psikologis Yang Amat Berat Dalam Perang Besok Paginya Rasul Panggil Lagi Mereka Datang Lagi Istajabul Lillah War Rasul Mereka Datang Menjawab Seruan Allah Dan Rasul Ya Ahlal Uhud Innallaha War Rasul Yadu'ukum Fastajib Lah Wahai Alumni Perang Uhud Sesungguhnya Allah Dan Rasul Memanggil Kalian Maka Jawab Panggilan Dan Seruan Kumpul Lagi Mereka Datang Lagi Bahkan Dalam Banyak Kitab Sejarah Disebutkan Ada Dua Orang Muda Adik Kakak Yang Sangking Lukanya Sangking Beratnya Luka Yang Mereka Derita Sampai Mereka Nggak Bisa Jalan Lagi Nggak Bisa Jalan Terus Mendengar Sayyid Nabilal Manggil Begitu Dua Orang Adik Kakak Ini Berunding Gimana Rasul Rasulullah Rasulullah Panggil Kita Kita Nggak Bisa Jalan Gimana Caranya Yaudah Kata Adiknya Kita Saling Dorong Saja Jadi Mereka Ngesot Di bawah Tanah Bapak Ibu Kita Saling Dorong Saja Sampai Rasulullah Jadi Satu Tarik Kakaknya Sret Kakaknya Ditarik Gantian Tarik Adiknya Sudah Nggak Bisa Jalan Sudah Nggak Bisa Jalan Semuanya Sudah Luka Luka Pincang Patah Dan lain sebagaini Mereka Ngesot Sampai ke hadapan Rasulullah Luar biasa Mereka Menjawab Panggilan Allah Dan Rasulullah Mimba Dima Asobah Mul Kor Kata-kata Korhun Itu jarang Sekali Dipakai Dalam Al-Quran Itu menunjukkan Luka Yang amat Besar Luka Yang amat Dalam Kesulitan Yang amat Luar biasa Baru pulang Tadi malamnya Baru pulang Kalah Perang Total Luka Luka Besok Subuhnya Dipanggil Lagi Oleh Rasulullah Dan Mereka Datang Mereka Datang Allah Memberikan Pahala Yang luar biasa Kepada mereka Oke Nah Pelajaran Kita Pada Ayat Berikutnya Ini Jadi Mereka Ini Subuh Hari Dipanggil Lagi Oleh Rasulullah Ada Kalimat Yang menarik Pada Ayat 173 Yaitu Ada Dua Kata Nas Kata Allah Subhanallah Disitu Mereka Adalah Orang-orang Yang Oleh Manusia Kenapa Allah Pakai Kata Manusia Logika Manusia Umumnya Seperti Seperti Apa Yaitu Mengatakan Kamu kan Baru pulang Perang Bayangkan Kalau kita Ada di Zaman Itu Pulang Ke rumah Istri Kita Lihat Kita Terluka Anak-anak Kita Lihat Kita Terluka Kemudian Besok Paginya Dipanggil Lagi Oleh Rasulullah Anak-anak Kita Mungkin Menggelendol Di kaki Kita Bapak Jangan Pergi Lagi Ayah Jangan Pergi Lagi Masih Luka Mungkin Istri Kita Akan Bilang Udahlah Coba Bilang Sama Rasulullah Apa Nggak Bisa Ditunda Besok Besok Aja Lagi Kamu Kan Masih Luka Kamu Kan Masih Begini Para Manusia Di Sekitar Mereka Berkata Sesungguhnya Manusia Itu Manusia Lagi Manusia Yang Kedua Ini Untuk Menunjukkan Betapa Banyaknya Pasukan Kaum Kafir Kureis Yang Mau Mereka Serang Lagi Jadi Pasukan Kecil Ini Akan Berangkat Lagi Untuk Menyerang Pasukan Besar Saking Besarnya Disebut Dengan Manusia Ini Nas Yang Pertama Ini Untuk Logika Kebanyakan Manusia Bahwa Kamu Sedang Terluka Jangan Pergi Lagi Jangan Berangkat Lagi Ini Bunuh Diri Sudah Tidak Kuat Manusianya Banyak Masukannya Banyak Pasti Tidak Mungkin Berhasil Mereka Sudah Berkumpul Orang Kafir Kureis Sedang Jumawak Jumawak Barusan Menang Di Uhud Takutlah Kalian Takutlah Kalian Bayangkan Saya Kadang-kadang Suka Bilang Kita Hidup Di Akhir Zaman Itu Harus Bersyukur Kalau Ada Orang Tanya Ustadz Rasanya Enak Kalau Kita Bisa Hidup Bersama Dengan Rasulullah Belum Tentu Bayangkan Situasinya Kayak Gini Baru Pulang Perang Baru Luka Lukanya Belum Sembuh Masih Berdarah Masih Basah Dipanggil Lagi Rasulullah Akan Menyerang Lagi Akan Nyamper Nyamper Musuh Lagi Akan Pergi Lagi Coba Bayangkan Bapak Ibu Boleh Jadi Kita Nggak Sanggup Boleh Jadi Kita Nggak Berangkat Tadi Karena Desakan Istri Karena Desakan Anak Desakan Orang Tua Mungkin Sudahlah Saya Nggak Berangkat Habis Masih Luka Luka Jadi Kita Hidup Di Akhir Zaman Sudah Pas Sudah Cocok Syukuri Belum Tentu Kalau Hidup Di Zaman Rasulullah Belum Tentu Bisa Karena Luar Biasa Bapak Ibu Nah Inilah Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Pelajaran Besar Justru Ketika Itu Ketika Dikatakan Begitu Takutlah Kalian Jangan Berangkat Dibunuh Diri Nggak Mungkin Kalian Menang Dan lain Sebagainya Justru Kalimat Allah Menunjukkan Disini Justru Bertambah Keimanan Mereka Dan Mereka Mengatakan Jadi Bapak Ibu Kaitannya Dengan Surat Ad-Duhal Kenapa Rasulullah Bisa Seperti Ini Dalam Hitungan Kertas Di atas Kertas Pasti Kalah Dalam Hitungan Logika Pasti Tidak Akan Menang Pasukannya 75% Sudah Terluka Mau Nambah Pasukan Beliau Tidak Mau Hanya Yang Tadi Ikut Di Uhud Itulah Yang Akan Berangkat Sekarang Kenapa Begitu Karena Beliau Sudah Belajar Di Saat Berhentinya Wahyu Pada Saat Turun Surat Ad-Duhal Tadi Beliau Sudah Belajar Diajarkan Oleh Allah Bahwa Ini Semua Milik Allah Bukan Milik Kamu Hasilnya Tidak Kelihatan Logikanya Kan Gitu Tidak Mungkin Menang Logikanya Hasilnya Tidak Ada Pasti Kalah Tapi Bukan Itu Bukan Itu Yang Menjadi Pokok Pikiran Bukan Hasilnya Bukan Proses Prosesnya Prosesnya Jadi Akhirnya Mereka Berangkat Yang Sisa Tadi Itu Cuma Sekian Ratus Orang Itu Berangkat Menyongsong Musuh Yang Tiga Ribu Musuh Lagi Seneng Seneng Mereka Sedang Berkemah Sudah Menang Tadi Dengan Segala Jumawanya Lagi Bikin Pesta Lagi Bikin Parti Harta Kekayaan Lagi Goni Yang Mereka Dapatkan Banyak Mereka Sedang Berkemah Di Suatu Tempat Yang Sekarang Namanya Adalah Hamro'ul Asad Di dalam Bahasa Arab Hamro'ul Asad Itu artinya Singa Yang Kemerahan Asad Itu Singa Hamro' Itu Merah Singa Yang Kemerahan Itu Kira-kira Sekitar 20 Sekitar 20 Kilometer Dari Kota Madinah Yang Sekarang Disitu Pasukan Kaum Muslimin Dipimpin Oleh Rasulullah Tadi Ada Yang Dibopong Tandu Ada Yang Dipapah Oleh Temennya Ada Yang Ngesot Tadi Gimana Ikut Juga Rasulullah Ikut Yang ngesot Bawa Taruh Di atas Kontak Taruh Di atas Kuda Yang penting Semua Ikut Apa namanya Alumni Uhud Ikut Semua Yang Sehat Sehat Yang Gak Mau ikut Perang Uhud Sebelumnya Sekarang Mau ikut Gak Dikasih Oleh Rasulullah Berangkatlah Mereka Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Justru Pasukan Kafir Quraish Melihat Mereka Ini Akhirnya Pasukan Kafir Quraish Ini Justru Terpecah Di antara Mereka Karena Kabilah Kabilah Satu Kabilah Dipimpin Oleh Abu Sofyan Mengatakan Wah Ini saatnya Kita serang Habis-habisan Muhammad Dan Orang-orang Muslim Kita serang Sekarang Habis Semuanya Tapi Mayoritas Orang-orang Kafir Quraish Lupa Allah Titipkan Rasa takut Di dalam Dada Kira-kira Mereka Bilang Ini ringkasan Sejarahnya Kira-kira Mereka Bilang Wah Ini sih Bukan Lawan Kita Mereka Emang Dikit Cuma Lihat Aja Mereka Dalam Keadaan Setengah Mati Datang Nyamperin Artinya Mereka Ini Perang Untuk Mati Kita Perang Untuk Menang Dan Untuk Hidup Bapak Ibu Ya Disini Kita Bagaimana Hasil Menang Kalau Kita Tadu Kepada Hasil Kita Akan Kehilangan Cinta Kepada Proses Ya Itu Kita Ambil Dalam Kehidupan Kita Kalau Kita Dibutakan Oleh hasil Nanti 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 Dapet Itu Nanti Kita Lupakan Prosesnya Yang Rasulullah Ajarkan Ini Prosesnya Makanya Orang-orang Orang Ketoritas Takut Dari Sekian Banyak Kabilah Semua Takut Mereka Katakan Ini Orang-orang Orang-orang Gak Bener Orang-orang Gila Cari Mati Sementara Kita Cari Hidup Kita Cari Menang Mereka Cari Mati Bukan Lawan Kita Akhirnya Ditunggu Tiga Hari Karena Tiga Hari Itu Batas Waktu Rasulullah Bikin Berhadapan Dengan Mereka Hari Subuh Hari Ketika Mereka Semua Lari Menghadapi 600 Orang Lari Ketakutan Terjadi Perang Mereka Meninggalkan Semua Harta Kekayaan Mereka Goni Mah Dan Lain Sebagainya Dipakai Untuk Berdebat Diantara Mereka Kita Senang Apa Nggak Kita Jadiin Perang Ini Takut Karena Berbeda Rasulullah Tidak Cantik Yang beliau Perhatikan Proses Hasil Bukanlah Milik Beliau Jalan Aja Kita Yang penting Perhatikan Proses Perhatikan Prosesnya Jangan Cuma Jalan Aja Proses Rasulullah Tahu Betul Bahwa Proses Ini Sudah Dalam Kondisi Yang Baik Maka Beliau Jalan Proses Nah Bapak Ibu Luar Biasa Pada Ayat 104 Dan Perang Hamra'ul Asad Ini Tempatnya Berbeda Dahal Sekuens Pada Rambungan Dan Dari situ Bisa Lihat Pelajaran Yang Besar Luar Biasa Mereka Kembali Dari Hamra'ul Dalam Keadaan Yang Gilang Penuh Kemenangan Dengan Nikmat Dari Allah Wafadlim Fadli Itu Harta Kaya Dari Harta Yang Tinggalkan Oleh Orang-orang Lari Tugang Lalu Lamp Yang Sesungguh Mereka Tidak Mendapatkan Kepan Wata Ba'ul Saat Itu Mereka Diikuti Oleh Keridohan Mereka Itu Karena Melampaui Candung Hasil Masih Candung Hasil Bapak Ibu Tidak Mungkin Berangkat Tapi Kecandung Tidak Saat Turun Jadi Sejati Dimulai Dari Dalam Diri Dari Dirahmati Allah Hidup Hidup Ini adalah Permainan Elam Lain Permainan Maka kita Supaya Memainkan Dan Itulah Yang Diajarkan Dalam Apa Permainannya Permain Maaf Ini Belum Diganti Ketikan Yang Lama Sudah Dihatkan Oleh Ibu Dewi Dan Bagaimana Saya Yang Salah Tulis Bukan Enzim Tapi Hormon Itu Adalah Nuro Transpiter Yang Bekerja Darah Kita Ada Endorfin Dopamin Ositosin Kita Tidur Dan Istirahat Seperti Yang Lain Dopamin Adalah Hormon Berkaitan Dengan Hasil Atau Nama Lainnya Reward Tentang Reward Tentang Menjadi Reward Hasil Kalau Kita Sudah Kecanduan Hasil Kecanduan Hasil Dopamin Kita Kita Arahkan Pada Hasil Maka Kemudian Kalau Tidak Dapat Hasilnya Kita Akan Kesakitan Bapak Indien Dirah Bati Candu Ini Seperti Candu Ada bagian Otak Namanya Dorsal Anterior Cigulate Cortex Itu Bagian Bagian Depan Otak Kita Di Sebelah Kanan Ini Dia Yang Merasakan Sakit Yang Sama Baik Sakit Berupa Sakit Fisik Sama Tempatnya Disitu Maupun Sakit Sosial Atau Psikis Itu Sama Tempatnya Juga Di Depan Nah Ketika Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Kita Tidak Berhasil Mendapatkan Apa Yang Kita Canangkan Itu Sakitnya Disitu Sakitnya Disitu Kayak Itu Sakitnya Disini Sakitnya Disitu Di Otak Depan Sebelah Kanan Artinya Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Kalau Kita Mengarahkan Latihan Mengarahkan Dopamin Kita Dopamin Itu Reward Yang Akan Kita Dapat Itu Dari Proses Bukan Dari Hasil Maka Kecil Kemungkinan Kita Akan Kecewa Kecil Kemungkinan Singular Kortex Kita Ini Akan Tersakiti Kecil Kemungkinan Kita Akan Kecanduan Akan Hasil Kecil Kemungkinan Kalaupun Kemudian Dapat Hasilnya Itu Kebahagiaannya Jauh Lebih Besar Jauh Lebih Besar Karena Kita Tidak Memperhitungkannya Sejak Awal Disitulah Disitulah Pelajaran Surat Ad-Duhai Rasulullah Sudah seneng-senengnya Lagi seneng-senengnya Turun Wahyu Turun Datang Malikat Jibril Masuk Kedalam Kesadaran Beliau Atau Datang Langsung Turun Wahyu Allah Sedang Seneng-senengnya Terus Beliau Ajarkan Wahyu Itu Banyak Orang Yang Masuk Islam Pengikut Beliau Makin Banyak Lagi Seneng-senengnya Tahu-tahu Allah Allah Berhentikan 6 bulan Bayangkan Disitulah Beliau Belajar Bahwa Dopamin Beliau Harusnya Pada Prosesnya Apapun Proses itu Bukan Pada Hasil Jadi Turunnya Wahyu Semacam Hasil Sudah Enak Sekarang Sudah Sudah Lagi Pede Lagi Seneng-senengnya Tahu-tahu Allah Berhentikan Bapak Ibu Allah Berhentikan Itu Pelajaran Agar Beliau Mengarahkan Dopaminnya Justru Pada Prosesnya Maka Itu Model Itulah Yang Beliau Pakai Pada Perang Uhud Beliau Sudah Belajar Itu Pada Surat Ad-Duhah Maka Pada Perang Uhud Beliau Memperhatikan Prosesnya Tidak Tidak Lagi Memperhatikan Hasil Tidak Lagi Memperhatikan Hasil Tidak Lagi Melihat Hasil Rupanya Hasilnya Gilang Gemilang Hasilnya Luar Biasa Demikian Pula Pada Perjanjian Hudaybiah Demikian Pula Pada Fat Bukah Menggeser Dopamin Dopamin Pada Proses Bukan Pada Hasil Jadi Overview Overview Satu Candulah Pada Prosesnya Candulah Prosesnya Bapak Ibu Silahkan Kecanduan Akan Proses Ini Luar Biasa Candulah Akan Proses Kenapa Karena Hasil Hanyalah Milik Allah Bukan Milik Kita Hasil Itu Milik Allah Proses Itu Milik Kita Hasil Itu Milik Allah Hati-hati Kalau kita Sudah Mulai Kecanduan Hasil Kita Sudah Mulai Mencoba Mengakui Milik Allah Dan Itu Akan Membuat Kita Kecewa Hasil Itu Milik Allah Hati-hati Bapak Ibu Anak Kita Didik Dari Kecil Sudah Harapan Kita Sudah Pede Masukin Pesantren Tahu-tahu Di Penghujung Hari Tergelincir Tergelincir Wah Itu bisa Stroke Bisa Pingsan Bisa Mati Mendadak Itu Orang Tua Kenapa Karena Fokus Pada Hasil Mohon Maaf Kita Akan Frankly Speaking Tapi Kalau Kita Fokus Pada Proses Berarti Proses Akan Berproses Lagi Dari Nol Oke Proses Jalanin Lagi Wah Luar Biasa Bapak Ibu Luar Biasa Ada Orang Sudah 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 Mencoba Memilih Calon Istri Yang Baik Wah Lihat Lihat Background Sudah Ikut Ngaji Begitu Menikah Aslinya Sangat Buruk Atau Suami Memilih Suami Seorang Perempuan Rumah Memilih Suami Sudah Lihat Catatannya Lihat Tampilannya Baik Begitu Nikah Keluar Semua Keburukan Akhirnya Bercerai Pisah Kalau Fokus Pada Hasil Kecewa Gak Bisa Mumpon Gak Bisa Maju Sudahlah Gak Sudahlah Tapi Fokus Pada Prosesnya Oh Prosesnya Berproses Lagi Oh Kalau Gitu Saya Perbaiki Prosesnya Kalau Gitu Ternyata Peci Itu Bukan Jadi Acuan Bukan Pake Peci Orang Jadi Soleh Bukan Lihat Dulu Bagaimana Dia Kalau Dipercaya Lihat Dulu Bagaimana Kalau Soal Uang Lihat Dulu Bagaimana Kalau Ini Bukan Karena Jenggot Bukan Karena Jilbabnya Sudah Panjang Bukti Bukan Belum Tentu Setelah Itu Proses Lagi Kalau Gagal Lagi Proses Lagi Gagal Lagi Proses Lagi Gagal Lagi Proses Lagi Gagal Lagi Proses Lagi Itu Itulah Candulah Terhadap Proses Perbaiki Prosesnya Oh Kemarin Begini Kurangnya Sekarang Begini Kita Tambah Oh Kemarin Kurang Begini Sekarang Begini Kita Tambah Dikali Yang Keempat Sudah Kita Belajar Dari Tiga Kali Harusnya Nggak Boleh Begini Lagi Harusnya Nggak Itu Lagi Dari Prosesnya Tapi Ingat Hasil Adalah Milik Allah Ya Nggak usah Nggak usah Kita campuri Silahkan Buka Quran Kita Buka Surat Ketiga Ayat 109 Bapak Ibu Agar Menguatkan Pemahaman Kita Bahwa Hasil Itu Milik Allah Jangan Kita Masuk Ke ranah Itu Kita Akan Kecewa Quran Surat Al-Imran Ayat 109 Biasanya Ada di Atas Paling Atas Sebelah Kiri Kalimat Allah Al-Imran Ini Ayatnya pendek Tapi Sangat Lancap Bapak Ibu Yang dirahmati Allah Pahami Baik Baik Dan Milik Allah Apa Yang ada Di langit Dan di Bumi Semuanya Milik Allah Semuanya Semuanya Milik Allah Ada Seorang Wanita Yang Menjadi Pendamping Hidup Anda Biasanya Anda Namakan Itu Sebagai Istri Anda Padahal Nama Istri Kita Itu Hanya Milik Allah Jadi Kalau Allah Ambil Dia Itu Bukan Milik Kita Anda Memenangi Siang Allah Ambil Milik Dia Terus Menerus Kalau Satu Dua Hari Minggu Satu Dua Bulan Tapi Kalau Terus Menerus Itu Milik Allah Bukan Milik Anda Yang Anda Miliki Hanya Proses Suami Saya Seolah Itu Milik Anda Ibu Yang Punya Suami Kalau Kemudian Allah Ambil Suami Itu Apakah Anda Akan Menangisi Itu Padahal Itu Milik Allah Yang Anda Punya Adalah Proses 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 Satu Dua Hari Oke Satu Dua Minggu Oke Satu Dua Bulan Oke Apa Berketerusan Apa Kita Mau Mencampuri Yang Milik Allah Tadi Seperti Nabi Muhammad 6 Bulan Tidak Turun Wahyu Wahyu Itu Milik Allah Bukan Milik Beliau Kata Allah Allah Ingin Ajarkan Wahyu Ini Milik Saya Kapan Saya Turunkan Suka Saya Anda Kamu Mesti Belajar Untuk Mengarahkan Dopamin Pada Proses Pada Proses Luar biasa Pada Proses Kalau Proses Sudah Alhamdulillah Saya Pernah Dittipi Seorang Suami Selama Sekian Tahun Sekarang Sudah Allah Ambil Prosesnya Kan Itu Berapa Tahun Anda Hidup 10 Tahun 20 Tahun Hidup Berumah Tangga Alhamdulillah Sekarang Sudah Allah Ambil Milik Allah Prosesnya Yang Digaris Bawahi 10 Tahun Proses 20 Tahun Proses 15 Tahun Proses Jadi Enak Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Surat Ketiga 109 Kepada Allah Akan Kembali Semua Urusan Masya Kita Sudah Sudah Membuat Ini Membuat Rencana Ini Membuat Rencana Itu Strategi Ini Strategi Itu Hati-hati Jangan Lompat Kepada Hasilnya Insya Allah Insya Allah Berhasil Insya Allah Tidak 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 Ngomong Sama Dia Udah Sekian Tahun Ini Saya Dulu Enggak Pendidik Saya Dulu Sering Ngomong Kasar Saya Dulu Sering Membanding Bandingkan Baik Dengan Saya Oh Ibu Ini Dulu Kamu Ini Dulu Akhirnya Dia Rendah Inferior Segala Sesuatu Yang Dia Lakukan Buruk Segala Sesuatu Yang Kita Lakukan Baik Wajar Kalau Kemudian Anak Sekarang Menjadi Seperti Itu Itulah Proses Kalau Kita Tangisi Hasilnya Kita Tidak Akan Ketemu Jalan Keluarnya Maka Tadi Saya Katakan Candu Proses Hasil Itu Candu Candu Adiktif Seperti Halnya Narkoba Dan Itu Sangat Merusak Bagi Kita Berarti Kita Tidak Boleh Doa Minta Surga Bapak Ibu Dunia Ini Tidak Ada Hasil Hasil Itu Nanti Di Akhirat Silahkan Bapak Ibu Minta Hasil Terbaik Nanti Di Akhirat Ya Allah Saya Pengen Masuk Surga Ya Allah Saya Pengen Keluarga Saya Masuk Silahkan Karena Darul Akhirat Negeri Akhirat Negeri Hasil Dunia Ini Darul Balak Negeri Proses Negeri Coba Ujian Kalau Berhasil Tingkat Kalau Enggak Berhasil Ulang Lagi Remedial Kalau Istilah Anak Sekarang Ada Orang Tanya Ke Saya Ustadz Kok Saya Dicobanya Begitu Gini Terus Berarti Ibu Belum Lulus Makanya Remedial Lagi Remedial Lagi Sampai Lulus Sekarang Kita Buka Setelah 109 Dari Surat Ali Imran Tadi Sekarang Surat Ke 53 Surat An-Najem News Yang Ke 27 Surat An-Najem Ayat Yang Ke 24 Dan 25 Jadi Kita Perhatikan Baik-baik Ayat Ini Kalau Perlu Ulang-ulang Agar Masuk Kedalam Diri Kita Surat Ad-Duha Begitu Juga Sekarang Bapak Ibu Sudah Sedikit Bisa Memahami Surat Ad-Duha Next Time Baca Surat Ad-Duha Masukkan Karakter Betapa Rasulullah Diajarkan Menggeser Dopamin Menggeser Fokusnya Bukan pada Hasil Tapi pada Proses Pada Proses Kalimat Allah Surat 53 Ayat 24 Dan 25 Amlil Insani Matamanda Falillah Akhiratu Wal Ula Pendek Aja Luar biasa Amlil Insani Matamanda Apakah manusia Merasa Dia Bisa Memiliki Impian Yang dia Fikirkan Matamanda Yang dia Impikan Atau Yang dia Cita-citakan Pertanyaan Luar biasa Luar biasa Luar biasa Kita pikir Wah Cita-cita saya Pengen Begini Kita pikir Kita bisa Mencapai Itu Kita pikir Kita ini Bisa 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 Mewujudkan Itu Kata Allah Ingat Kamu Pada 25 Ingat Falillah Dilih Allah Falillah Al Akhiratu Wal Ula Nanti kita Akan Temukan Kalimat Akhirat Wal Ula Ini Juga Disurat Adul Milik Allah Akhirat Dan Dunia Akhirat Dan Dunia Jadi Jangan Fokus Pada Hasilnya Jangan Keliru Kita Fokus Pada Prosesnya Perbaiki Prosesnya Lagi Perbaiki Lagi Prosesnya Perbaiki Lagi Prosesnya Hasil Biarkan Milik Allah Biarkan Milik Allah Lepaskan Hasil Itu Lepaskan Sebagaimana Rasulullah Diajarkan Melepaskan Kapan Mau turun Wahyu Kapan Ini bukan Urusan Rasulullah Terus Urusan Allah Mau Beliau Dihina Dicacimaki Wah Boong Muhammad Buktinya Udah gak Turun-turun Lagi Itu Bukan Urusan Beliau Itu Beliau Belajar Besar Disitu Berat Pelajaran Beliau Disitu Makanya Kalimat Setelah Itu Mawadda'aka Rabbuka Wama Kola Tanya Allah gak Marah Kok sama Kamu Allah Sayang Sama Kamu Justru Allah Ajarkan Itu Sama Kamu Maka Di ujung Suratnya Fabid Fabidi Mati Rabbika Fahadis Sebut-sebut Nikmat Allah Yang Sudah-sudah Ini Agar Kamu Terus Tahu Bahwa Allah Sayang Sama Kamu Makanya Belajarlah Prosesnya Jangan Belajar Hasilnya Jangan Maksudnya Jangan Lihat Hasilnya Lihat Prosesnya Bapak Ibu Jadi Overview Kedua Allah Teramat Menyayangi Kita Sayang Betul Allah Pada Kita Maka Kalau Kita Sudah Agak Melenceng Disitulah Kata-kata Dola Dola Disitu Bukan Rasulullah Sesat Pernah Nyembah Berhala Bukan Awas Keliru Tapi Kalau Tidak Diambil Ini Bisa Beliau Dalam Dalam Jalur Yang Keliru Yaitu Mengikuti Hasil Justru Ditarik Anda Akhirnya Mengikuti Proses Allah Teramat Sayang Kepada Kita Maka Kalau Kita Sedang Ragu Kembalilah Pada Rumus Yang Sudah Kita Pelajari Bersama Dalam MMQB Yaitu Bersyukur Itu Gelas Dan Airnya Sekaligus Gelas Itu Diri Kita Air Itu Apa Yang Terjadi Kepada Kita Kebanyakan Orang Akan Bersyukur Airnya Saja Yang Terjadi Kepada Dia Saja Alhamdulillah Ustadz Kenapa Anak Saya Lulus Kuliah Diterima Di Universitas Bergensi Selalu Saya Tanya Kalau Tidak Diterima Di Universitas Bergensi Apa Kamu Tidak Alhamdulillah Alhamdulillah Ustadz Saya Dapet Rumah Baru Kalau Tidak Dapet Rumah Baru Apa Alhamdulillah Alhamdulillah Ustadz Saya Sehat Alhamdulillah Kalau Tidak Sehat Apa Tidak Alhamdulillah Kenapa Kita Seperti Itu Karena Kita Hanya Berfikir Bahwa Bersyukur Itu Akhirnya Saja Event Situasi Yang Terjadi Yang Enak Menurut Kita Kita Bersyukur Padahal Harus Kita Syukuri Satu Nikmat Yang Jauh Lebih Besar Daripada Apapun Yang Terjadi Dalam Kedepan Kita Yaitu Sudah Adanya Diri Kita Sendiri Yang Diciptakan Allah Ibaratnya Gelasnya Kalau kita Nggak ada Mau apa Kita Bayangkan Coba Renungkan Kalau Allah Tidak Menciptakan Di mana Kita Nggak ada Nggak ada Ya kan Nah Kitanya Kan akan Terus ada Apapun Yang terjadi Dalam Kehidupan Kita Apapun Airnya Bagaimanapun Banyak Atau sedikit Airnya Gelasnya Kan tetap Ada Gelasnya Itulah Harus Kita Syukuri Yang Tidak Pernah Berubah Gelasnya Kalau Airnya Berubah Itu Proses Maka Belajarlah Kita Bersyukur Dari Gelasnya Baru Nanti Kita Akan Bisa Bersyukuri Air Apapun Yang Sedang Ada Dalam Gelas Mau Dia Sedikit Mau Dia Banyak Mau Satu Kali Keruh Mau Satu Kali Jernih Bersyukur Karena Gelasnya Ini Gelasnya Ini Yang Mahal Gelasnya Ini Yang Menampung Air Ini Yang Ketiga Bapak Ibu Overview Dari Surat Ad-Duhah Selalu Masya Selalu Akan Ada Manusia Di Sekitar Kita Yang Kecanduan Dengan Hasil Dan Selalu Dia Berusaha Untuk Meracuni Kita Selalu Dia Berusaha Untuk Meracuni Solusinya Bagaimana Saya Tulis Disitu Senyumin Aja Dan Ajak Ikut Padabur Surat Ad-Duhah Biar Ingat Bahwa Rasulullah Pun Diajarkan Oleh Allah Untuk Geser Fokus Jangan Kepada Hasil Kecanduan Hasil Aduh Kayaknya Gak Bisa Aduh Kayaknya Dia Begini Aduh Kayaknya Gak Mungkin Wah Kayaknya Semua Bapak Ibu Yang Dirahmat Tidak Tidak Proses Ini Proses Makanya Saya sering Katakan Kepada Teman-teman Saya Ini Sekarang Sudah Dalam Tahap Mensyukuri COVID-19 Menyukuri Proses Yang Terjadi Kenapa Luar Biasa Bapak Ibu Luar Biasa Bahkan Saya Mungkin Cepat Mendahului Saya Ingin Katakan Kalau Dimita Mengulangi Lagi Saya Mau Ulangi Lagi COVID-19 Kenapa Karena Luar Biasa Bayangkan Kita Gak Akan Pernah Ketemu Kalau Gak Ada COVID-19 Ini Salah Satunya Kita Gak Akan Belajar Seperti Ini Gak Akan Ada Letupan Hidayah Yang Bisa Kembali Tersebarkan Ini Proses Berproses Proses Itu Akan Terjadi Akan Berhenti Akan Sampai Tapi Mari Kita Nikmati Proses Jangan Lihat Hasilnya Jangan Lagi Lihat Wah Dulu Kita Enak Sekarang Kita Wah Jahat Itu Keliru Kita Prosesnya Ini Kita Nikmati Sudah Sudah Nikmati Proses Apapun Yang Allah Berikan Kepada Kepada Kita Yang penting Jangan lupa Kita berdoa Ya Allah Kalau bisa Saudara-saudara Kami Yang terdapat Dengan COVID-19 Ini Mudahkan Yang terpapar Ya Allah Mudahkan Prosesnya Sembuh Yang Ekonominya Turun Ya Allah Mohon Dipantu Kalau bisa Sudah Kembalikan Lagi Kan itu Bapak Ibu Proses Proses Dengan Begitu Kita Akan Selalu Berada Di Dalam Derajat Syukur Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Baik Saya Pikir Ini Saja Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Overview Pertama Kita Dari Surat Ad-Duhai Ini Surat Yang Luar Biasa Pelajaran Yang Amat Berharga Kepada Rasulullah Pelajaran Yang Menurut Saya Amat Berat Yang Menggeser Fokus Rasulullah Sedang Senang-senang Sedang Bahagia-bahagia Mendapatkan Wahyu Kemudian Wahyu Menjadi Hidayah Bagi Para Sahabat Pengikut Beliau S.A.W. Tapi Justru Ketika Itu Allah Berhentikan Turunnya Wahyu Ini Ketika Itulah Rasulullah Belajar Untuk Berfokus Kepada Prosesnya Mengikuti Mencintai Dopamin Kepada Proses Bukan Kepada Hasil Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Karena Hasil Adalah Milik Allah S.W.T Saya Kembalikan Kepada Pak Ketua Pak Lukman Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Bila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Terima Kasih Sat Satu Setengah Jam Kita Mendengar Pemaparan Ada Baiknya Tadi Saya Sudah Sediakan Minum Di masing-masing Mejanya Para Peserta Silahkan Diambil Kemudian Diminum Dulu Supaya Bisa Menarik Napas Silahkan Siap Pak Ketua Siap Terima kasih Pak Lukman Luar biasa Minum Minum Di rumah Masing-masing Pak Ketua Silahkan Saya sajikan Tadi di beja Masing-masing Di rumah Kurang manis Minumnya Kurang manis Belum Dijip Airnya Airnya Kita beri kesempatan Ustaz Untuk Sejenak Meneguh Riziki Dari Allah Air mineral Mudah-mudahan Sehat Terima kasih Pak Kebetulan Pak Lukman Kayaknya Tadi Taruh Wedang Jahe Di beja Saya Inilah Hikmahnya Ini salah satu Hikmahnya Covid Betul Ya Allah Lebih Abdus Baik Pak Pak Lukman Kalau nambah Dimana Pak Lukman Kalau nambah Minumnya Dimana Masih ada TK Setelah Itu Silahkan Yang bisa Membuka Video Silahkan Dibuka Atau Yang memberikan Nama jelas Di dalam Layarnya Silahkan Supaya kita Bisa mengenal Dengan baik Teman-teman Kita Alhamdulillah Kita tidak Berbangga Dengan jumlah peserta 256 Tetapi berbangga dengan Proses ini Ustadz Kita berharap kita Candu dengan proses belajar kita Bukan candu Dengan hasil akhirnya Di dunia, tetapi hasil Akhirat yang kita harapkan Amin Mudah-mudahan Saya selalu bergetar Mendengarkan Ustadz menyampaikan tentang Hamra'ul Asad Luar biasa Tiga hari kaum muslimin Berada di sana Musuhnya itu ketakutan Karena menghadapi orang Yang perang untuk mati Sementara mereka siap Untuk berperang Luar biasa Baik, bapak-bapak Dan ibu-ibu sekalian Sebelum kita membuka Sesi tanya-jawab Ini yang angkat tangan Sudah banyak Saya Slide terakhir Saya bacakan ulang Overview surah abduha Candulah pada prosesnya Karena hasil Adalah milik Allah Masya Allah Luar biasa Buka silakan nanti Simak ulang Ada surat ketiga Ayat 109 Surat kelima puluh tiga Ayat 24 dan 25 Bergetar kita Ngulang-ulang itu nanti Insya Allah Yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala Nyayangi kita Saat ragu-ragu Kembali Renungkan Gelas Dan air Kita Di belas Kita Di belas Luar biasa Yang ketiga Lalu akan ada manusia Di sekitar kita Yang kecanduan hasil Dan berusaha Meracu Kita Senyumin aja Dan ajak Untuk Nyimak Aduhan Masya Allah Luar biasa Ustadz Kita seringkali Di regulasi dunia Setelah selesai Dari KUA Kita pegang Apa adalah Surat nikah Kita merasa Istri kita Atau suami kita Dalam Itu adalah Regulasi dunia Pulang dari Membeli rumah Atau apartemen Kita punya SHM Atau SHGB Merasa itu Milik kita Padahal itu Titipan Ya Kita punya STNK Apapun Merek mobilnya Merasa itu Milik Padahal Semuanya Titipan Ya Kita Dittipi Baik Ya Bapak-Ibu sekalian Silahkan Yang sudah ada di layar Kita lihat Sudah ada Beberapa Ada tiga Yang di layar saya Yang sudah terlihat awal Saya beri kesempatan pertama Untuk sekretaris kita Bu Hani Kemudian nanti Dilanjut Oleh Pak Ismail Ya Lalu nanti Sesudah itu Pak Agus Hardono Mohon Bapak-Bapak Kita manfaatkan Waktu seoptimal mungkin Untuk bertanya Langsung kepada Poinnya Supaya Nanti lebih Optimal Kita dalam Kajian kita Hari ini Demikian Terima kasih Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Doni Luar biasa Luar biasa Masya Allah Setiap Ustaz Doni Menyampaikan Tau siahnya Selalu bergetar hati Dan ada Sesuatu Yang baru Pelajaran hari ini Yang saya dapatkan Adalah Bahwa Fokus kita Selama ini Kita harus bersyukur Dengan gelas Tapi satu pelajaran Yang saya dapatkan hari ini Adalah Kita juga Bersyukur Dengan airnya Artinya Itu adalah Bagian dari Proses Bahwa airnya Lagi sedikit Atau banyak Warnanya teru Atau tidak Itu bagian Dari proses Itu yang saya dapatkan Mohon maaf Kalau Salah Menginterpretasikan Kaitannya Proses ini Artinya Dokamit kita Difokuskan Kepada proses Bukan kepada hasil Saya mencoba Mengkaitkannya Dengan Konsep Sukur Ustaz Di dalam Konsep Sukur ini Sukur itu Adalah Satu Tahap Dimana Requirement Untuk Tahap yang Melintingi Yaitu Rosat Yang saya dapatkan Kalau mencoba Untuk mengkaitkan Dua konsep ini Artinya Sukur itu Bukan Tahap Sukur itu Bukan suatu Tahap Yang sudah Mapan Apakah Dalam suatu Kejadian Dalam hidup ini Nanti kita akan Kembali lagi Ke tahap Yang bawah Artinya Berarti kita harus Berilmu lagi Sehingga Dalam suatu Tahap Kita akan Menjadi Manusia Yang Ahsan Artinya Baik Dan Rosat Hal lain Ustaz Jadi saya Mencoba Menyingkirkan Sedikit Bahwa Intinya Apakah betul Kalau kita Tidak usah Bikin target Karena Target itu Adalah Milik Allah Apakah itu Tentunya Kita sekarang Belajar disini Sudah Pelan-pelan Berusaha Untuk Mengalihkan Mengalihkan Kepada Proses Mengalihkan Kepada Bahwa Apapun Di dunia ini Tidak ada Milik kita Semua adalah Milik Allah Hanya Mohon Penjelasan Lagi Ustaz Assalamualaikum Terima kasih Langsung Langsung Saya jawab Ya Pak Jadi Bu Hani Dan Bapak Ibu Yang dirahmat Allah Betul Sekali Jadi Apa Proses Mulai Dari Mencari Ilmu Mencari Paham Mencari Paham Paham Itu asalnya Dari ilmu Ya ilmu itu Membawa kita Kepada Kepahaman Setelah Paham Orang akan Yakin Dari yakin Orang baru Bisa kemudian Bisa merasakan Iman Dari iman Itu nanti Lahir Takwa Selalu yang diminta Bertakwa adalah Orang beriman Hanya dua kali Saja manusia Umum diminta Bertakwa Itu pun karena Kemanusiaan Umumnya Kemudian Setelah Takwa baru Kemudian Bisa Sampai kepada Tangga syukur Setelah terus Bersyukur Kita akan Merasakan Keterbimbingan Atau Roshat Tapi itu Bukanlah Tangga Permanen Seperti Apa Seperti Seperti Tangga Anak tangga Jadi Kita naik Kalau kita sudah Di Roshat Apa kita Tidak Akan belajar lagi Tidak Ini terus menerus Ini sebetulnya Cycle Cycle Bapak Ibu Bu Hadi Cycle Jadi Itulah proses Dan Dan Surprisingly Bu Hadi Proses Proses ini Proses Kita akan Kembali lagi Belajar Kembali lagi Memperbaharui Paham kita Kembali lagi Merasakan Manisnya Iman Kembali lagi Merasakan Getaran Takwa Kembali lagi Merasakan Syukur Tadi Kembali lagi Terbimbing Kembali lagi Belajar Itulah Itulah Justru Yang Menjadi Fokus Kita Prosesnya Itu Dan Bahkan Pada derajat Yang tertentu Nanti Cycle Ini Justru Yang harus Kita Syukuri Bersyukur Atas Cycle Itu Atas Lingkaran Yang Terus Menerus Itu Bapak Ibu Dan Bu Hadi Jadi Bukan berarti Dalam hidup Sampai kapan Berhentinya Ustadz Sampai Masih Sampai Wafat Sampai Wafat Jadi Cycle Ini Kalau kita Jaga Terus Menerus Setiap Hari Setiap Hari Saya punya Semboyan Mengambil Dari Bahasa Latin Yang Terkenal Carpe Diem Atau Cease The Day Rebut Hari-hari Kita Rebut Dengan Apa Rebut Dengan Syukur 24 Jam Itu Dari 24 Jam Berapa Menit Kita Syukur Dengan Cycle Itu Tadi Dari Kepahaman Dari Pernung Semakin Banyak Semakin Keren Semakin Banyak Semakin Hebat Dalam 24 Jam Ambil Hari-hari Kita Rebut Karena Kita Kebanyakan Ditunggangi Atau Diambil Atau Dikuasai Atau Dibajak Oleh Orang-orang Yang Kecanduan Hasil Jadi Merebut Apa Namanya Proses Menikmati Proses Menikmati Proses Menikmati Cycle Tadi Itu Dan Secara Langsung Dalam Intinya Menikmati Hidup Hidup Cycle Proses Terus Yang kedua Mengenai Apakah Apakah Kita Tidak Usah Menetapkan Target Tergantung Kalau Target Itu Menjadi Bagian Dari Proses Untuk Berproses Supaya Secara Baik Kita Ambil Target Misalkan Targetnya Ini Nanti Kita Turunkan Bentuk Proses Tapi Kalau Kita Menginginkan Hasilnya Ingin Itu Masuk Dalam Jiwa Menginginkan Hasilnya Maka Disitu Kekeliruan Bapak Ibu Ambil Khusus Kepada Bu Hadi Jadi Kalau Target Itu Kita Canangkan Untuk Proses Itu Baik Tapi Kalau Target Itu Kita Canangkan Untuk Impian Itu Yang Keliru Jadi Adanya Di Dalam Hati Kita Tadi Rasulullah Diajari Karena Masuk Kedalam Hati Beliau Setelah Canangkan Proses Langsung Canangkan Hasil Langsung Fokus Pada Prosesnya Jangan Lama-lama Wah Nanti Begini Wah Nanti Enak Kalau Begini Wah Nanti Kalau Sudah Begini Enak Tidak Prosesnya Prosesnya Saya Katakan Kepada Bapak Ibu Semua Ini Satu Rahasia Satu Rahasia Wah Ustaz Sekarang MMQ Sudah Banyak Yang Hadir Ada 200 Insyaallah Mudah-mudahan Wah Nanti Gimana Kalau Sudah Beli Banyak Lagi Itu Urusan Allah Kan Urusan Kita Yang Perlu Kita Lakukan Memperbaiki Prosesnya Berikhtiar Dengan Prosesnya Memperbaiki Ini Memperbaiki Itu Gimana Kalau Kemudian Turun Sampai Hanya Lima Orang Yang Mendengarkan Alhamdulillah Alhamdulillah Karena Kita Mulai Bukan Untuk Hasil Tapi Untuk Proses Insyaallah Allah Alhamdulillah Demikian Kira-kira Bu Hali Terima kasih Insyaallah Terima kasih Penanya Kedua Silahkan Pak Ismail Dari Bekasi Silahkan Pak Pak Ismail Suaranya Belum Dibuka Masih Dimute Pak Pak Ismail Suaranya Masih Sudah Sudah Pak Silahkan Assalamualaikum Pak Pak Ibrahim Waalaikumsalam Tadi Dalam penjelasan Peran Uhud Ada Sekelompok Pemana Yang ada Di atas Gunung Itu Kemudian Setelah Mendapat Kemenangan Lalu Mereka Sedikit Melah Tadi Ustaz Menyebut Sedikit Bermaksiat Kepada Rasul Lalu Mereka Turun Terbiur Dengan Harta Pampasan Perang Saya Ingin Mendapat Penjelasan Sedikit Ustaz Ya Pada Saat Perang Kok Bisa Ada Harta Oh Kebiasaan Sungguh Arab Baktu itu Kalau berperang Membawa Hartanya Terima kasih Mohon penjelasan Baik Terima kasih Pak Ismail Jadi memang Ini betul-betul Adalah Kebiasaan Yang Apa namanya Yang terjadi Kepada Orang-orang Kures Ketika itu Jadi Selain Selain Alat Perangnya Itu sendiri Adalah Alat Yang Mahal Seperti Baju Besi Kemudian Tutup Helm Besi Pedang Kemudian Kuda Dan lain Sebagainya Itu termasuk Tapi juga Mereka Membawa Harta-harta Lain Seperti Simpanan Emas Dan lain Sebagainya Itu mereka Bawa Itu memang Kebiasaan Yang dimiliki Oleh Orang-orang Kures Ketika itu Jadi Semacam Apa ya Semacam Pertaruhan Semacam Pertaruhan Kalau gak mati Menang Kalau tidak Kalau tidak Tidak kalah Berarti Dapat banyak Menang Kira-kira begitu Itu Pak Pak Ismail Ya Baik Ustadz Terima kasih penjelasannya Terima kasih Pak Ismail Mudah-mudahan Sehat Dilanjut Sekarang Pak Agus Hardono Silahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Pak Agus Sebagai ketua kami Ya Mengenai Peran pertama Mengenai situasi Waktu Mengkah itu Bagaimana Apakah Kalau Nabi Sholat malam itu Kedengeran Sampai rumahnya Abu Abul Habib Posisi rumahnya Gimana Kemudian Kalau Salat malam itu Keras juga Yang pertanyaan kedua Dalam Manajemen mode Dalam Manajemen itu Biasanya kita Tetapkan hasil Dulu Bila hasil Tidak tercapai Prosesnya Diberbaiki Proses Tapi tetap Hasilnya Harus tercapai Kira-kira Kira-kira Dalam Ini tadi Nabi Muhammad Menerima Waduha Kemudian Diterapkan Di Perang Uhud Hudhabyah Dan Pak Makkah Harinya Targetnya Kira-kira Kalau disumulkan Apa Kira-kira Nah Kalau Kalau Untuk Kita Mungkin Apakah Targetnya Itu Jiwa Yang Tenang Yang Disebut Di Quran Itu Mungkin Itu Terima kasih Terima kasih Pak Agus Jadi yang Pertama Betul Sekali Pak Kalau Kita Lihat Di Miniatur Miniatur Sejarah Kota Mekah Ada Banyak Sekarang Di lingkungan Masjidil Haram Ada Museum Baru Waktu Tahun 2020 Eh 2020 Terakhir Berangkat Berangkat Apa Saya Dengan Jamar 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 Kita ke Museum Di sebelah Di sebelah Barat Pintu Yang Yang terakhir Museum Ashabi Museum sahabat Itu museum yang keren sekali Baru Museum baru Masuknya gratis juga Sama seperti Museum yang lain Baru Nah Kalau kita lihat Disitu ada Miniatur Diorama Diorama Dulu Orang-orang Arab itu Tidak punya Atap Tidak punya Genteng Jadi Apa Terbuka Saja Cuma di beberapa Tempat saja Yang ada Gentengnya Seperti mungkin Toiletnya Itu pun Tidak Tidak Banyak Jadi kalau kita Lihat Rumah dulu Itu terbuka Atasnya itu terbuka Karena Mungkin curah hujan Di mereka juga Jarang Dan Memang Tidak ada Atapnya Sehingga Suara dengan mudah Bisa terdengar Itu juga sebabnya Kenapa Ketika Anak Rasulullah Al-Qasim lahir Seisi semua Tahu Karena Suaranya terdengar Yang kedua Karena memang Rapat-rapat Jadi Rumahnya Deket-deketan Jadi Sangat Jadi itu Kalau kita Lihat di oramanya Memang Rumah Rasulullah Itu masih Satu Satu Famili Kan Abu Jahal Tetanggaan Masih di Satu tempat Yang Sama Jadi Deket sekali Dengan Mudah Pasti Terdengar Yang ketiga Karena memang Orang-orang Musyrikin Ini Sengaja Datang Malam-malam Itu Saling Saling Gak tahu Satu sama lain Itu Datang untuk Mencuri Dengar Karena Keindahan Al-Quran Mereka mengakui Keindahan Al-Quran Makanya Mereka Merasa Kehilangan Juga Begitu Tidak ada Wahyu Karena Isi Al-Quran Itu memang Luar biasa Itu Secara Secara Tata bahasa Secara Mereka Mencuri Dengar Maka Kan ada Cerita Yang Lucu Ketika Abu Jahal Dan Abu Lahab Ketemuan Ketemu Gak sengaja Lagi Sama-sama Menguping Di Rumah Rasulullah Kamu ngapain Kesini Satunya Juga Begitu Padahal Mereka Berdua Pengen Mendengar Bacaan Al-Quran Mereka Berdua Ngumpet Ngumpet Jadi Itulah Mungkin Ketiga Faktor Yang membuat Di Berbagai Kitab Tafsir Seperti tadi Ibn Asur Dijelaskan Bahwa Kaum Musyrikin Mencuri Dengar Ketika Rasulullah Membaca Al-Quran Pada Malam Hari Baik Di rumah Beliau Maupun Masjid Haram Kalau Masjid Haram Jelas Terbuka Jadi Kedengar Pertanyaan Kedua Dari Pak Agus Mengenai Ilmu Modern Sekarang Yang Menetapkan Hasil Kemudian Nanti Prosesnya Diperbaiki Betul Sekali Pak Tapi Memang Sekarang Perusahaan Perusahaan Yang Lebih Advanced Lagi Lebih Advanced Lagi Itu Mereka Sudah Menggeser Fokusnya Bukan Pada Hasil Tapi Pada Proses Saya Belajar Ini Dari Google 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 Itu Mempentingkan Proses Luar Biasa Proses Luar Biasa Dia Pentingkan Sampai Di Tempat Kantornya Itu Dia Spend Duit Begitu Banyak Untuk Supaya Proses Itu Tercipta Dengan Baik Bahkan Kalau Kita Kerja Di Google Istri Kita Hamil Itu Kita Dikasih Cuti Buat Nemenin Istri Selama Masa Kehamilan Sampai Lahir Dibayar Oleh Perusahaan Demi Supaya Orang Ini Tetap Punya Fresh Thinking Untuk Kontribusinya Kepada Kepada Pekerjaan Jadi Manajemen Mikroso Dan Apple 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 Apal Dijual 20 Kali Mikroso Kenapa Yang Membedakan Mereka Adalah Proses Mereka Tidak Mau Membiarkan Produk Mereka Itu Bisa Dibajak Oleh Apapun Bahkan Colokan Untuk USB Itu Harus Beli Dari Mereka Sendiri Itu Sebetulnya Menyulitkan Sebetulnya Sesuatu Yang Kalau kita Pikir Oh Jangan Nanti Orang Nggak Mau Nanti Nggak Laku Tapi Justru Dengan Menjaga Proses Itulah Value Naik Satu Laptop Bisa 25 Juta Sampai 60 Jutaan Cuma Untuk Melengkapi Nanti Ada Ini Baru Mau Install Baru Baru Bayar 2 Juta 2 Juta Lagi Tambah Lagi Tapi Orang Pake Kenapa Dengan Pake Itu Orang Menghargai Proses Prosesnya Yang Dia Pikirkan Bukan Bukan Produknya Walaupun Ada Juga Orang Yang Berpikir Saya Pakai Bikiran Satu Boleh Silahkan Tapi Secara Kenyataan Di Dunia Value Perusahaan Itu 10 Sampai 20 Kali Lebih Tinggi Apple Salah Satunya Karena Menjaga Proses Terus Yang Ketiga Tadi Apa Target Apakah Misalnya Kita tetapkan Target Jiwa yang Tenang Ditulis Di Quran Gimana Jiwa yang Tenang Oh Jadi Begini Bapak Bagus Kalau Kita Tetapkan Target Atau Mencita-citakan Target Cita-citakanlah Di Alam Berikutnya Umpamanya Saya Saya Kepingin Masuk Surga Boleh Karena Nanti Darul Akhirah Itu Adalah Hasil Memang Hasil Itu Di Sana Tapi Kalau Disini Tidak Jangan Disini Jangan Makanya Yaya Tuhan Itu Dipanggil Setelah Wafat Setelah Wafat Maksud saya Begini Pak Bagus Ini Agak Advan Sedikit Begitu Kita Berfikir Oh Saya Ini Harus Punya Jiwa Yang Tenang Tau Tau Satu Kejadian Lagi Cetir Ada Orang Lewat Hampir Membahayakan Anak Istri Kita Secara Naluri Boleh Jadi Kalau Kemudian Lepas Kendali Kita Saat Itu Logika Yang Tadi Kita Tanam Bisa Berbalik Kepada Kita Menghantam Kita Sendiri Akhirnya Disitu Setan Masuk Udahlah Ibadah Amat Udahlah Pelan-pelan Dia kuliti Pelan-pelan Dia copot Sampai Akhirnya Kita Kehilangan Kendali Karena Permisifisme Dari Logika Tadi Nah Yang Hebat Adalah Kita Di Manusia Sampai Kita Sudah Sampai Derajat Sangat Dekat Kepada Allah Merasakan Dekat Jangan Ketipu Kita pun Masih Bisa Jatuh Lagi Dan Ketika Kita Jatuh Kembali Lagi Tidak Ada Masalah Kita Manusia Kan Gitu Caranya Jin Datang Ke Seorang Ulama Besar Di Banyak Sejarah Namanya Beda-beda Ada yang mengatakan Itu Seh Abdul Qadir Arjali Bacem-bacem lah Tapi intinya datang Terus Menghembuskan Wah Kamu Hebat Hebat Sudah Sudah Levelnya Sudah Tinggi Sudah Mursyid Sudah 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 Terus Kata Ulama ini Setan Iblis Kenapa Karena Gak ada Yang Yang Akan Mengambil Keuntungan Dari Dari Pikiran Saya Kalau Saya Merasa Sudah Baik Kecuali Kamu Sediri Jadi Kita Secara Sederhana Kita Adalah Manusia Seperti Nabi Ibrahim Ketika Membahas Nabi Ibrahim Saya Katakan Salah Satu Kualitas Nabi Ibrahim Adalah Beliau Amat Sederhana Memandang Dirinya Saya Ini Bukan Siapa-siapa Beliau Cuma Minta Ya Allah Saya Berlindung Kepada Engkau Dan Anak Keturunan Saya Dari Menyembah Berhala Masa Orang Setinggi Sudah Setinggi Nabi Ibrahim Cuma Bila Jangan Sampai Saya Mati Menyembah Berhala Luar biasa Kan Kalau Kita Sekarang Ada Kita Sudah Belajar Agama Sudah Doanya Ya Allah Saya Jangan Sampai Mati Tidak Dalam Keadaan Islam Rendah Banget Nabi Ibrahim Begitu Tetapkan Standar Untuk Diri Kita Sampai Rendah Tapi Harapan Kita Di Akhirat Silahkan Gantungkan Surga Firdaus Bertetangga Dengan Rasulullah Bersama Dengan Para Anbiya Bersama Dengan Para Sahabat Rasulullah Silahkan Di Akhirat Tapi Di Dunia Sederhana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan saya Mungkin ini Pak Ustadz Berarti ini surat aduha ini turunnya pas sebelum perang Uhud ya Itu yang menjadikan Jauh sebelum Jauh sebelum itu Dan dalam catatan bahwa Sebelumnya itu sudah jeda juga lama Rasulullah tidak mendapatkan wahyu ya Pak Ustadz Betul 6 bulan Riwayat yang umum 6 bulan Ada yang mengatakan 2 tahun Tapi saya kurang sepakat 6 bulan Ada juga yang mengatakan 3 hari Tapi saya rasa itu terlalu pendek Kira-kira yang pas adalah 6 bulan 6 bulan Mungkin itu yang jadi semangat ya Sampai Apa namanya Dia Begitu terpuruk Juga dia bangkit ya Karena memang itu tidak Berbicara hasil Dan Ya Allah Itu salut banget Dengan pasukan Rasulullah itu ya Dia Semangat dengan tadi yang Pak Ustadz sampaikan Sambil ngesot-ngesot gitu ya Pak Ustadz Masya Allah itu Ayakinan itu Belum tentu Di sekarang ini Ada seperti itu gitu kan Nah ini Pak Ustadz saya menyambung Tadi yang pertanyaan Bu Hany Kan memang Kita Apa sih Dengan kondisi saat ini Membandingkan diri kita Dengan Ya Allah yang diberikan gelas tadi Yaitu Dengan apa yang kita lakukan Kepada Allah Itu menjadikan Kasarnya Kita mau berdoa Mau meminta pun Malu ya Pak Ustadz Sama Allah itu Sebetulnya ini Menjadi malu Karena Itu banyak Kalau memberikan imat Kepada kita Tapi kita masih Banyak banget Kekurangan dalam Beribadah Nah ini mungkin bisa ya Pak Ustadz Barangkali ini Kita Memang Kalau melihat itu Kita gak berani Target dan sebagainya Apakah ini Bisa dengan seperti ini Mungkin Pak Ustadz Kita Bekerja Misalkan Mengerjakan sesuatu Apapun di kantor Ya Itu kita Targetnya satu Yaitu Niat Ibadah Kepada Allah Nah itu mungkin Sebagai motivasi ya Pak Ustadz Karena Memang tadi Yang tangga itu kan Mohon maaf kali ya Kita itu bisa Diacak-acak sama Diri kita gitu kan Udah naik Turun lagi ke bawah Naik turun lagi ke bawah Mungkin satu-satunya Kita mencoba Apakah salah Gak Apabila kita Misalkan Seperti saya Misalkan Ini Kayak dulu Saya sudah mencoba Menerapkan Saat bekerja gitu Maupun Dipenda Sebelum pangsiun Saya selalu Memberikan masukan Misalkan kepada Pimpinan apa ya Karena ini Menganggap Bahwa ini agak sedikit Menyimpangkan Ibaratnya dari Segi apa gitu kan Saya mengingatkan Kepada Ini hanya karena Allah Itu mungkin Bisa juga ya Seperti itu Pak Ustadz Sekalipun memang Kadang-kadang mohon maaf ya Dari apa yang kita Sampaikan kepada Atasan itu Menjadikan Atasan marah Kepada kita gitu kan Dan Itu banyak Dilema Nah Sekarang juga mungkin Saya masih Setelah pangsiun Saya mengerjakan Misalkan Sebuah kooperasi itu Tujuan saya Memang hanya satu Ya ingin Ada selalu di jalan Allah Mengangkat orang-orang Juga gitu kan Nah itu mungkin Bisa ya Pak Ustadz Dijadikan target Di jadikan target Sebagai itu Karena Saya juga khawatir Salah ya Kadang-kadang memang sih Ada juga yang bilang bahwa Yang itu bukan karena Allah Itu kan Ya itu seperti itu Tapi kita memang Sebetulnya tujuannya Bukan itu Dan tidak berharap Apapun ya Tapi memang kita niat Bekerja itu Targetnya hanya satu Apapun yang kita kerjakan Kita niat Ini tawakal tu'ala Allah Karena Kenapa saya juga Melakukan hal itu Mungkin ini karena Kalau Saya lihat ada Salah satu ayat Cuman ya itulah Saya kadang-kadang Ngambil mananya Tapi saya sendiri Suka lupa Pak Ustadz Itu surat apa Nah saya baca Bahwa Bahwa Laki-laki Maupun perempuan Apabila bekerja Berdasarkan Iman kepada Allah Maka Allah Jamin kehidupan Tapi intinya kita Bukan ingin Yang dijamin kehidupan itu Kita gak tahu Intinya kan Dijamin kita Bahwa kita Ada dalam Husnul Khotimah Pada saat meninggal itu Hanya memang Kekuatan ayat itu Itu pun saya sudah Sampaikan ke teman-teman Kesemua Yang penting kita kerja Sekarang karena Allah dulu Nanti itu Allah Akan membukakan Semua rahmat berkah Yang kita Tempuh Nah apakah hal-hal Seperti itu Mungkin Apa ada yang kurang Gitu Pak Ustadz Kalau saya punya Niatnya Ya semua yang kita Kerjakan itu Hanya karena Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin itu saja Pak Ustadz yang disampaikan Terima kasih Tau siahnya Barokallah Firahmatillah Ini menjadi ilmu Yang sangat bermanfaat Ya untuk Disampaikan lagi Kepada teman-teman Saudara-saudara kita Insya Allah ini Pahalanya mengalir Buat Pak Ustadz Disehatkan selalu Semuanya jemlah Juga di MMQ Sama disehatkan selalu Selalu ada dalam Rahmat Berkah Lindungan dan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya Kita menjadi Dijadikan oleh Allah jamaah ini Menjadi ahli surga Semuanya Amin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bu Jadi Betul sekali Bu Kita Ikhlas itu Bukan tidak mengharapkan Apa-apa Tapi ikhlas itu Adalah mengharapkan Hanya kepada Allah Beda ya Kalau tidak mengharapkan Apa-apa Susah Kita memang harus Mengharapkan Tapi harapannya Coba kepada Allah Nah karena harapannya Kepada Allah Kan nanti Nanti disana Hadiahnya Dan disini Adalah Bimbingannya Jadi jangan lupa Jangan keliru Kalau kita harapkan Hadiahnya disini Murah sekali Murah sekali Kita Hadiahnya nanti disana Disini apa yang kita harapkan Bimbingan Tuntunan Nah tuntunannya Nah inilah Tuntunan kita Al-Quran Proses Bekerja Proses terus Proses lagi Jadi Bapak Ibu Berkursus Bu Parida Berproseslah terus kita Perbaiki lagi Oh iya ini salah Oh iya ini keliru Oh iya ini kurang Baiki lagi Sudah sampai di atas Jatuh lagi Jalan lagi Itu gak ada masalah Kita manusia Kita tempuh Semua proses Nanti hasilnya Selesainya kapan Saat kita wafat Mengembuskan nafas kita Terakhir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Bisa kita bilang begitu Ah baru itu Itu rewardnya Itu hasilnya Baru kita akan melihat Hasilnya nanti Setelah Tarikan nafas Yang terakhir Kemudian Tadi Bu Ida mengatakan Ayatnya Ini mungkin Bisa Bu Ida simpen Surat Anissa Ayat 124 124 Tadi Ibu katakan Kalimat Allah Siapapun yang berbuat Kebaikan Baik dia laki-laki Maupun perempuan Didasari dengan Keimanan Mereka lah yang akan Masuk surga Dan Allah tidak akan Sedikitpun Menzolimi mereka Sedikitpun Tidak akan Tidak akan Tidak akan Lumput dari Allah Pasti Allah balas Di akhirat Allah balas Dengan hasil Di dunia Allah balas Dengan bimbingan Tuntunan Penjagaan Rosat Istilahnya Dalam Apa namanya Dalam tangga Pembelajaran Demikian kira-kira Bu Ida Dan Bapak Ibu yang Rahmat Terima kasih Terima kasih Ini yang sudah Angkat tangan Ada Pak Ali Arifin Kemudian Pak Kusnandar Kita beri kesempatan Beliau berda Ini jam kita Udah 7.36 Mudah-mudahan Mudah-mudahan Silahkan Pak Terima kasih Itu Ibu Panca Angkat tangan Tapi Beliau angkat tangan Di videonya Oh Ibu Panca Silahkan nanti Ibu Panca Berarti terakhir ya Oh Ibu Panca ya Ibu Panca Baik Jadi Pak Ali Arifin Pak Kusnandar Kemudian Ibu Panca ya Kita Sebelum jam 8 Selesai Silahkan Pak Ali Arifin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya hanya Mengkonfirmasi ini Ustaz Ada satu Ayat Di dalam Surat Al-Kahfi Ayat ke-46 Ustaz Apakah ayat ini Bersesuaian Dengan apa yang Kita bicarakan ya Ustaz Dimana Oke Saya mungkin bacakan Artinya Harta dan anak-anak soleh Harta dan anak-anak Adalah perhiasan Kehidupan dunia Tetapi Amal kebajikan Yang terus menerus Adalah lebih baik Mahalanya Di sisi Tuhanmu Serta lebih baik Untuk menjadi harapan Nah Saya menggarisbarai Harta dan anak-anak Itu sebagai satu hasil Sebagai suatu Materi pencapaian Tetapi Dan Apa namanya Amal soleh itu Satu Satu apa Satu proses Apakah ini bersesuaian Ustaz Terima kasih Assalamualaikum Baik Terima kasih Pak Ali Betul sekali Kalimat disitu Wa baqiyatun soleh Baqiyat itu Artinya Bapak Ibu Adalah Apa Usaha Ya usaha Jadi Usaha itu Apa ya Kalau sebetulnya Artinya bukan amal soleh Secara pelakonan Tapi usaha itu Kita merenungi Kita berfikir Kita melakukan Kita Membuat Strategi Kita membuat Rencana Kita membuat Itu semua Itulah proses ya Kalau bahasa kita Gampangnya itu proses Wa baqiyatun soleh Dia menjadi soleh Karena tujuannya adalah Untuk yang kesolehan Maksudnya kita punya anak Maka bandingannya Dengan anak dan harta Kita punya anak Punya harta Ini Kalau tidak disentuh Dengan baqiyatun soleh Tadi itu Maka dia hanya akan menjadi Pos Apa namanya Posessiveness Sekitar saja Kepemilikan kita Dan itu akan membuat Kita Kecewa Buat kita kecewa Kalau bukan dia Yang menjauh dari kita Kita yang akan menjauh dari dia Anak-anak sampai kapan Mau ada Sama kita Sudah saatnya dewasa Mereka pergi dari kita Mereka punya kehidupan sendiri Kalau mau kita jaga Terus Kamu jangan Jangan berumah tangga Jangan bergo Karena memang Baqiyatun soleh Itulah Yang akan menjadi Apa namanya Yang akan menjadi Modal kita Yang akan menjadi hasil kita Gitu ya Yang akan menjadi hasil kita Khoir dia lebih baik Daripada Itu semua Gitu Ya betul sekali Demikian Pak Ali Ya Silahkan Lanjut Ke Pak Khusnanda Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih Pak Ketua Pak Luqman Pak Ustadzani Semoga kita semua Dalam keadaan Sehat Amin Seperti Pak Ketua Saya Satu setengah jam Termenung Pak Ketua Tidak Tidak bergerak Ternyata Ilmu saya miliki Sekarang itu Tidak apa-apanya Management Modern Saya praktisi Di dunia bisnis Pelaksana Kemudian juga Melakukan Dan terbiasa Menyusun dengan target Dan lain-lain Dan ternyata Mungkin Merusaha Tidak salah Apa yang dilakukan Management Modern Tetapi Ini untuk melengkapi Karena Biang stres itu adalah Ketika kita Memikirkan ujung Ujung itu adalah hasil Ternyata Kalau saya sudah Tahu ilmunya Dari dulu Mungkin Saya akan bisa Lebih Apa namanya Lebih Membawa Apa namanya Cahaya lagi Bagi mereka-mereka Yang Tiap hari Senin Ketika Weekly meeting Itu mukanya I don't like Monday Kalau sudah tahu Ilmu ini Barangkali I like Monday I like Weekly meeting I like weekly meeting I like review Because the result Is not Result Is not The Apa The end Tapi Ya proses Jadi terima kasih Pak Ustadz Ijinkan Materi ini Makanya Saya langsung Bikin slide Surat Alhamdulillah Kalau izinkan Saya untuk Sharing Nanti di teman-teman Masa persiapan Pensiun PLN Seluruh Indonesia Jadi Mereka itu Galo-galo Nah Barangkali Ijinkan saya Membawakan Materi ini Sebatas yang Saya mampu Saya tidak akan Melampu itu Tetapi Luar biasa Ilmu Poster Terima kasih Dan mudah-mudahan Kita semua Mari kita Berproses Hasil adalah Milik Allah Bukan milik kita Terima kasih Ustadz Terima kasih Bagus Silahkan Bagus Mudah-mudahan Barokah Silahkan Silahkan Dilanjut Dengan Bu Panca Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Pak Ketua Pak Ketua Pak Ustadz Saya proses 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 Melihat Hasil Kedepan Dan hasilnya Kita Insya Allah Kita serahkan Pada Allah Subhani Wata Nah Yang saya ingin Tanyakan Karena Anak Keturunan Suami Yang Terima kasih Seperti Ya Allah Menjadikan Anak Keturunan Kamba Jadi Kita Seperti Memonyai Merasa Memiliki Anak-anak Itu Keturunan Itu Nah Itu Apakah Harus Dirobah Ataukah Bagaimana Itu Pertanyaan Itu saja Pak Ustadz Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bu Panca Jadi Kalau Merujuk Kepada Nabi Nuh Ya Bu Ini sedikit Pelajaran Dari Nabi Nuh Surat Hud Surat Hud Itu Surat ke Surat ke Sebelas Surat Hud Eh maaf Surat ke Ayatnya Maksudnya Surat ke Sebelas Ayat yang Ke Ayat yang Ke 42 46 46 46 Ya Bukan Ayat yang Ke Surat 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 yang 45 Surat Surat ke Surat ke 11 Ayat 45 Oh iya betul 46 46 dan 45 46 dan 46 46 dan 45 Jadi ketika Nabi Nuh Sebenarnya Yang mau Saya sampaikan 46 Kita mulai dari 45 45 45 Wana Dan Nuh Ketika Nuh Berdoa Kepada Robnya Ketika Terjadi Sulami Besar Nabi Nuh Berdoa Kepada Robnya Wana Dan Nuh Berdoa Kepada Robnya Kata Nabi Nuh Ya Allah Anakku Ya Allah Anakku Itu Keluarga Anakku Keluarga Wa inna Wa'dakan Hak Wa anta Ahkamu Hakimin Dan Sungguh Janjimu Adalah Janji Yang Engkau Maha Bijaksana Maha Maha Bijaksana Engkau Hakim Yang Paling Adil Dan Bijaksana Jadi Nabi Nuh Bilang Itu Anak Saya Inabni Bin Ahli Tolong Selamatkan Ya Allah Ayat 46 Ini Sebetulnya Stress Kalimat Allah Allah Berkata Kepada Nabi Nuh Ketika Itu Yanud Innahu Laisamin Ahlik Dia bukan Keluarga Amalun Gheir Soleh Karena Amalnya Tidak Soleh Jadi Maksud Saya Yang Saya Katakan Bu Panca Dan Ibu Semua Kadang-kadang Kita Itu Seperti Nabi Nuh Juga Wajar Kita Seperti Itu Ini Anak Saya Ini Saya Wajar Tapi Jangan Lupa Untuk Bisa Berkesinambungan Sampai Akhirat Seperti Nabi Nuh Tadi Didiklah Anak Itu Supaya Dia Beramal Soleh Supaya Nanti Kita Bisa Akuin Ini Anakmu Ini Keluargamu Kalau Tidak 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 Terpisah Jangankan Kita Nabi Nuh Saja Dipisah Oleh Allah Dia Bukan Anakmu Karena Amalnya Zulair Soleh Jadi Pertanyaan Ibu Ini Tambahan Saja Untuk Pertanyaan Ibu Apakah Boleh Kita Terus Berdoa Seperti Keterunan Saya Boleh Tidak Apa-apa Itu Juga Doa Itu Dicontohkan Di Dalam Al-Quran Cuma Yang Harus Ada Di Dalam Batas Wilayah Perasaan Kita Adalah Ini Tetap Titipan Allah Artinya Caranya Harus Sesuai Cara Allah Tadi Seperti Soleh Tadi Kalau Sudah Tidak Soleh Bukan Lagi Tidak Bisa Berhubungan Sebagai Keluarga Seperti Nabi Maka Itu Doa Surat 25 Ayat 74 Ujung Ujung Wallazila Yapuluna Rabbana Hablana Bit Azwajina Wazubiyyatina Murata Ayud Ya Allah Jadikanlah Istriku Atau Suamiku Kalau Ibu Suamiku Atau Istriku Dan Anak Keterunanku Boleh Tapi Yang Tidak Boleh Adalah Di Dalam Hati Tetap Kita Sadari Dia Adalah Titipan Allah Yang Harus Kita Lakukan Sesuai Dengan Cara Yang Allah Minta Kepada Demikian Terima kasih Pak Ustaz Terima kasih Pak Ustaz Terima kasih Pak Ismudi Bapak Ibu Kita Sudah Lewat Dari Jam 7.45 Untuk Menuntaskan Ini Supaya Tidak Tertinggal Mohon maaf Di chat Ini Ada Dua Pertanyaan Saya Membacakan Saja Yang Pertama Dari Udiyah Nur Aini Pertanyaannya Apakah Surat Aduha Tersebut Disunahkan Digunakan Bacaan Dalam Sholat Dua Kemudian Digandeng Pak Muhammad Bertanya Pada Tafsir Jalal Lain Ayat Ketiga Surat Aduha Wahyu Tidak Turun Itu Selama 15 Hari Penjelasan Terhadap Kampulan Bagaimana Ustadz Oke Paket Barangkali Kita tutup Pertanyaan terakhir Baik Terima kasih Yang pertama Saya Belum Tahu Kalau Ada Dalil Disunahkan Membacanya Dalam Sholat Dua Tapi Sangat Boleh Kita Membaca Dan Apalagi Kalau Kita Memahami Maknanya Dan Kaitannya Dengan Sholat Sunah Kita Di Waktu Dua Jadi Berkaitan Dan Bagus Sekali Tapi Saya Terserang Belum Ingat Dalilnya Apakah Dia Disunahkan Yang kedua Mengenai Berapa Lamanya Memang Bervariasi Tadi saya katakan Bahkan ada yang Tiga hari Tidak turun Tiga hari Wahyunya Di Tafsir jalan lain Mungkin 15 hari Di Tafsir-tafsir Yang lain Berbeda-beda Nah 6 bulan itu Didapatkan Dari Beberapa Kitab Yang Yang Apa Yang Mahsyur juga Diantaranya Ya Apa At-taba Bukan at-taba Tapi Apa namanya Saya lupa Nama kitabnya Ibn Ajar Al-Asqlani Dalam kitab Dia Dari Ibn Ajar Al-Asqlani Mengutip juga Dari beberapa Tafsir yang banyak Dan Penjelasan Penjelasannya Lama Bulan Dan hari itu Saya pikir Adalah sesuatu Yang Ini saja Yang Apa Yang pelengkap Saja Ya Saya Saya pikir itu Karena tidak terlalu Saya Apa namanya Tidak terlalu Menjadi perhatian Maka Ini apa namanya Tidak terlalu Menjadi Fokus Kira-kira begitu Allah Allah Bisa Demikian Kira-kira Pak Terima kasih Bapak Ibu Sekalian Jadi mohon maaf Kita Masih Masih ada Masih ada Buya Pada peserta Kita yang Paling muda Ya Masya Allah Masya Allah Ini peserta Kita yang Luar biasa Silahkan Buya Ya Masih Ketua Pak Lukman Ustaz Mohon maaf Saya terakhir Saya mau tanya Sama Pak Ustaz Yang satu Saya sebagai pengusaha Itu Wajib Membuat Visibilitas Sadi Yang harus Mengetahui Hasil akhir Itu bagaimana Bagaimana Berapa tahun Ustaz Dan yang kedua Ustaz Jalan memakai Surat Duha Waktu Sholat Saya Justru Sering Memakai Sholat Duha Itu Tadi Kebalikan Kita Ustaz Karena Pada Saya Sangat Susah Sekali Waktu Tahun 1993 Ustaz Mulai Tahun 90 91 92 93 Akhir Ini Ini Pada Satu Ketiga Waktu Sholat Waktu Ashar Saya Sudah Berpikiran Waktu Itu Apakah Allah Sudah Benci Sama Saya Sebab Saya Berdoa Sholat Lebih Saya Berbanyak Dan Pada Tahun Terakhir Itu Saya Menyendiri Di Suatu Rumah Kesos Di Hutan Sendiri Rumah Itu Orang Takut Nungi Karena Banyak Setan Mati Disitu Saya Disitu Dan Memang Kalau Tamu-tamu Disitu Banyak Kejadian Yang Dilihat Ada Keluarga Saya Dari Jakarta Dipindah-pindah Dapat tidurnya Ustaz Saya Alhamdulillah Saya berani Dan saya Punya Pemantu Tapi Pemantunya Di garasi Saya Saya bikinkan Kamar Bukan Di rumah Jam Tiga Saya selalu Bangun Sholat Tahajud Tiap Tahajud Saya corek Di Dinding Ustaz Akhirnya Betul-betul Dinding Saya corek Tiga ratus Enampul Coretan Berarti Satu tahun Saya tajud Tapi Kesulitan Saya Belum Juga Berakhir Jadi Waktu Waktu Asal Itu Saya Berpikir Apa Tuhan Sudah Benci Sama Saya Tapi Saya Tidak Putus Beribadah Malam Itu Paginya Saya Sajud Ngaji Itu Pada Paginya Saya Waktu Mahadiri Karyawan Saya Absensi Mau Masuk Kerja Setelah Selesai Jam Setengah Nama Itu Saya Putar TV Jum Jakarta Itu Memacakan Sorat Waduha Ustaz Yang Pada Ayat Ketiga Bahwa Tuhan Tidak Memci Kamu Wah Kaget Jadi Waktu Itu Saya Langsung Saya Hafal Dan Saya Pakai Itu Sorat Terus Dan Surat Ayat Keempat Kelima Itu Sebagai Motivasi Untuk Saya Mohon Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima Terima kasih Pak Asli Jadi Visibility Study Itu Juga Diwajibkan Oleh Dr. Yusuf Al-Qurdawi Dalam Kitab Beliau Visibility Study Itu Diwajibkan Karena Kita Harus Mengukur Apakah Sesuatu Itu Visible Atau Tidak Visible Itu Achievable Atau Tidak Tapi Bukan Jadi Sebetulnya Yang kita Pelajar Ini Adalah Soal Rasa Bukan Soal Strategi Maka Tadi Saya katakan Di awal Menjawab Pertanyaan Bu Hani Kalau Target Itu Kita Jadikan Strategi Kita Jadikan Proses Maka Dia Boleh Bahkan Wajib Sebagian Bu Apa Namanya Dalam Kitab Dr. Yusuf Al-Qurdawi Itu Diwajibkan Diwajibkan Itu Jadi Terdengar Terdengar Putus Putus ya Tau Masuk Enggak Ada Ada suara Bang Jumlah Jam Lapan Bang Nanti Internet Kita Oh Oke Putus Putus ya Suaranya Mau Nyalain AC Nyalain Videonya Berhenti Iya Apa Video Di Off Dulu Mungkin Yang Kocor Ditu Terdengar Wah Sudah Mohon maaf Tadi Internetnya Aduh Rusak Pak Pak Lukman Saya lanjut Sedikit lagi ya Pak Iya Silahkan Iya Jadi Selama Itu adalah Strategi Pak Pak Asri Maka Itu Bahkan Visibility Study Tapi Yang kita Belajar Ini adalah Soal Rasanya Soal Apa Apa Namanya Mimpi Atau Dopamin Istilahnya Dalam Dalam Ilmu Dokteran Hormon Itu Dopamin Jangan Sampai Ke Hasil Kalau Visibility Tentu Saja Wajib Hukum Setiap Segala Suatu Diukur Yang Kedua Mengenai Surat Ad-Dhuha Itu Preferensi Pribadi Saya Saja Tentu Saja Kalau Pak Asri Memiliki Pengalaman Yang Seperti Itu Luar Biasa Itu Akan Memberikan Dampak Yang Luar Biasa Ketika Membacanya Semakin Dekat Kepada Allah S.W.T Bagus Harus Dipertahankan Dan Diteruskan Karena Seperti Itu Hanya Saya Pribadi Saja Referensi Saya Pribadi Saja Demikian Kira-kira Bu Asri Biasa Biasa Beristirah Beristirah Setelah Kemudian Juga Yang Lain Menyiapkan Diri Mungkin Akan Berangkat Kerja Karena Sebagian Teman-teman Kita Tadi Yang Live Itu Adalah Berangkat Membangun Masjid Semuanya Kami Dari Depok Bila Allah Dan Hilaf Membawakan Acara Mohon Dimaafkan Terima kasih Wabilhus Ada Komunitas Medan Beliau Ini Lama Di Aceh Kemudian Sekarang Ada Di Tasbih Di Tasbih Itu Banyak Genderung Katanya Pak Bu Sekarang Hilang Saya Pamit Terima kasih Banyak Kita Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih Terima kasih Ustaz Assalamualaikum 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 Assalamualaikum